Hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi, judulnya adalah Until Then Dan dia ini tuh masih dalam versi demo, karena dia masih coming soon, belum rilis Rencananya sih mereka bakalan rilis di Steam sama di PS5, gue belum dapet info lagi selanjutnya dia akan rilis dimana Tapi pertama kali itu gue tertarik sama game ini tuh gara-gara liat trailer dari, gue lupa channel apa kalo gak salah sih dari channel games trailer Dari grafisnya itu gue suka banget, bentar-bentar ini ada option yang mesti di cek, ctrl nanti aja kita start dulu Dia menghilang pada malam itu, kami cek kemanapun, mencarinya dimana-mana, meneriakan namanya dimanapun Tapi gak ada satupun petunjuk dari dia, gak ada jejak sama sekali, gak ada bayangan, gak ada penampakan Udah lama semenjak hujan kayak gini, ah aku suka banget sentuhan dari air hujan yang mengalir di wajahku Aku gak pernah paham sama apa yang dia maksud, tapi aku seneng sih langit malam itu hujan deras untuk dia Hujan deras itu memberitahukanku bahwa kamu ada disana, tapi disaat yang sama, kamu juga gak ada dimanapun Jutaan tangis dan waktu telah berlalu Pada akhirnya, aku pun menyerah Aku lari sejauh mungkin seperti apa yang dia beritahukan padaku Sampai pada akhirnya, aku menemukan diriku menghilang Di dalam diriku, aku mencari kemanapun Aku ngecek kemanapun, meneriakan namaku dimana-mana Tapi tetap gak ada satupun petunjuk dari diriku Rasanya dunia itu tuh belum berakhir Tapi sebagian diriku mau percaya bahwa Dunia ini tuh belum saatnya berakhir Oke Pembukaan yang bagus ya Jadi tiba-tiba aja langsung mulai kayak gini Gak tau kenapa bisa kayak gini Dan gue tadi notice kenapa Eye nya itu tuh huruf kecil Harusnya kan Eye itu kan dimana-mana huruf gede ya Dari awalnya aja kan udah sedih nih Mudah-mudahan sih dia punya identitas yang berbeda dengan game Space for the Unbound yang gue harapin sih seperti itu ya Oke gue lanjutin dulu Tadi gue sampe mana lagi ya Ya pokoknya gue tau game ini tuh dari trailer di channel Youtubenya Game's Trailer Yang mana gue tertarik karena ngelihat visualnya itu Berasa mirip banget sama Space for the Unbound Tapi jauh lebih upgrade daripada Space for the Unbound Ya yang unik itu game ini tuh dibikin oleh developer asal Filipina Yang tadi namanya itu adalah Siapa lagi gue lupa Polychromageus Nah terus Publisher itu adalah Maximum Entertainment Maaf kalo salah Ya untuk saat ini sih mereka baru berancana untuk ngerilis game ini tuh di Steam Sama di PlayStation ya Gue belum ada info lagi Mereka mau rilis dimana Dan juga waktu rilisnya itu juga belum tau kapan Yang pasti kalo dari infonya sih di tahun ini ya Tahun 2024 Untuk tanggal pastinya kita belum tau Nanti cek aja di Twitter ya Pasti paling update disana Dan kalo diliat-liat dari ini Tampilan intronya ini Visualnya ini ada Ada karakter utamanya ini di pojok kiri Terus ada poster-poster film Ini gue gak tau poster game kayaknya nih Terus udah pake laptop Oh tahunnya tahun 2014 Terus ada suara-suara ayam juga ini Pastinya sih ngebawa Feel-feel Yang melokal banget sih kayaknya Gue gak tau sih Mungkin nanti gue akan merasakan Kenapa gue bener-bener suka sama game Space for the Unbound Itu kan karena ada Apa ya Ada rasa nostalgia Memainkan game itu tuh Kayak berasa Gue menjadi karakter itu gitu loh Dan gue pernah Mengalami kehidupan itu Dan juga Latar belakang tempatnya Meskipun gue gak tinggal di Surabaya Tapi gue hampir merasakan Semua yang ada di sana gitu Dan Karena until then ini kan Dia bersetting di Filipina Harusnya Apakah nanti Masih relate sama gue Atau enggak Itu nanti yang akan jadi Jawabannya sih Soalnya kan Orang-orang luar negeri Orang-orang lain Yang di luar Jakarta Di luar Indonesia Itu kan mereka Mainin game as fast for the Unbound Itu kan suka banget kan Nah apakah gue akan Bisa merasakan hal-hal sama Untuk mainin game ini Ya kita lihat nanti Terus disini ada Lemari-lemari Ada tas Ada Gatau ini apaan nih Bantal kayaknya Terus ada baju Bajunya merah yang ngomong Tapi yang gue liat di Twitter Dia pakai baju biru sih Tapi ada Garis-garis kuningnya Cuman gue nggak punya Jadi gue pakai yang ini aja Dan Harusnya ini kelasnya deh 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Atau tahun Eh umur ya Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun Oh iya iya Settingnya dari tahun 2014 Berarti Harusnya udah cukup modern Soalnya udah ada laptop juga Dan kayaknya sih ini Bakal relate sih Kalau misalkan Memang Kehidupan di tahun tersebut tuh Nggak jauh-jauh beda ya Kita langsung Start aja kali ya Gue penasaran sih Pengen Langsung masuk ke game ya Yuk Oke kita klik startnya ya Oh kita ngebangunin dia Interaktif juga ya ini ya Itu bikin dia kesel Aduh Kocak-kocak Kira animasinya Fluid banget ya Kalo diliat-liat Oke kita bisa move AD Terus paste Buat interakt Ada yang bisa kita interakt Nah gue liat-liat dulu Ini ada poster-poster film kayaknya Gue juga nggak tau sih Mungkin buat orang Filipina tau kali ya Itu film apa Dan di atas itu Gue nggak tau itu ada pajangan apa Kayak robot Ninja Nggak tau udah Terus ada Apa nih Dinecraft Minecraft Oke kita cek dulu Ngapain juga ya kita ngeberesin kamar Gue ada di Eh bentar Oh wow Ini bisa Kedalem gitu ya Jadi ini sebenernya saya scrolling sih ini Tapi bisa Gerak gitu Kedalem Ntar kita cek dulu Good luck buddy Buddy nya siapa nih? Kamu akan seperti itu terus selama beberapa minggu Maksudnya ini Ini cucian kotor ya Oke Tadi gue mau apa ya lupa gue Jadinya Ini ada Ngerjain PR selama beberapa menit Abis itu keganggu sama Digital Monster Digimon Nih maksudnya Ah Digimon Setidaknya aku udah nyoba Ah dia main Digimon Oke Ini ada piano Bentar ini Ini tuh yang di atas sini apa sih? AC ya? Kok gue gak pernah liat AC kayak gini ya? Beneran baru liat gua AC kayak gitu Oke kita coba cek piano nya Wih Dia bisa main piano nih Ya sayang banget ya gak ada QTE nya gitu Kita mencet Mencet apa? Ya salah dia Ini harusnya di Gak apa-apa kita lanjutin dulu Jangan di skip Kita tunggu sampai kapan ini Nah itu bisa Nah salah lagi Ya sayang nih gak ada QTE nya nih Habisnya gue bengong doang gitu Cahaya sama shadow nya sih bagus ya Ya Terus di belakang ada suara-suara Mama lagi nyapu lagi Ya kayaknya aku sebaiknya mainin twinkle twinkle aja deh Ya dia lagi bawa apa sih? Virtuso 23 application status Apa nih? Dia mau apply kemana kah? Oh dia ini ya pengen ngedaftar jadi pianist gitu ya Audisi kayaknya yang ini sih Oke Erika Sanchez ya Makanya dia latihan-latihan terus ya Kita next Jeff Zaki One time over not scam Tapi di bawahnya Possibly suspicious email I have decided to secretly give Satu setengah juta ya nih Tiba-tiba aja kita pengen dapet duit Aduh random banget dah Ini kenapa email disensor nih? Kenapa jadi putih gini? Aduh kocak-kocak Ternyata ada juga yang kayak gitu ya Sini ada email dari Paolo Borja Ada keluarga kah sama si ini? Namanya tadi kita Mark Borja Gue gak tau sih cara bacanya bener Borja atau Borja Maaf banget kalo misalkan salah bacanya Dia sih disini nulisnya Hei anakku maaf ya udah nunggu lama Tapi tetep aja gak ada update soal mudik Mudiknya Maksudnya ini si Paolo nya pengen mudik ke tempat anaknya Atau anaknya yang mudik ke rumah orang tuanya? Bentar Situasi disini tuh lagi agak kacau ya Salah satu teknisi elektronik kita tuh Meninggal karena tersengat listrik ya Karena kecelakaan Jadi kamu mungkin mesti kerja sampai beberapa tahun ke depan Untuk memperbaiki dampaknya Atau gak seseorang bakalan terluka Aku gak tau sih mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan baik Dan aku akan coba tanya ke mamah kamu Ketika dia udah ketemu denganku Semoga kamu baik-baik aja disana ya Sekolahnya Oke jadi dia tuh mungkin ya mungkin Bokap nyokapnya kerjanya di luar pulau, luar negeri, luar kota Makanya beda tempat sama dia nih Atau justru anaknya yang sekolahnya beda Gue masih belum tau Tapi disini ada beberapa tipe Yang gue gak tau ini sengaja Mereka lakuin atau enggak Ini kayak ini nih Electrician, required Ini kan beberapa tipe ya Kita next dulu ya Ada Oh kita dapet duit 3000 AED AED itu apa ya Setau gue tuh kalo Filipin Gak tau uangnya itu Peso deh kalo gak salah ya Atau Vietnam ya Peso Aduh maaf banget kalo kebalik-balik Ya pokoknya dia dapet 3000 AED Gue gak tau AED itu apa sih Jangan lupa bayar tagihannya ya anakku Terus minta ke ibu Aira untuk ngebersihin rumah Ya disini nih ada Tipo juga nih lagi Dan ini adalah peringatan kedua kamu Jangan ngabisin duit kamu di video game Jangan beli-beli game lah pokoknya Oke oke Siap Kita jadi gamers juga ya di dalam sini ya E-mail udah kelar Kita udah dapet duit Nextnya kita kemana nih Gue suka sih ini sama movementnya Apalagi ini juga ada ini kan Ada defnya gitu kan Beda Depan belakang gitu Terus kita Eh bentar Kok kocaknya nih? Ini kan kaca ya Harusnya kan dia mantulin bagian belakang ya kan Bagian rambut nih dong Kok dia juga mantulin bagian depannya sih aneh banget Gak banyak sih Coba kita cek aja nih Kenapa ini lemari? Oh kita pasangin kancing ya Coba kita pasang ngaco Oke oke Gak boleh gak boleh Berarti kita Harus Urut Taku banget lo Oke Edi Dia pendukung siapa nih? Ah kenapa? Oke Kita coba ngacoin lagi Hehehe Sama ya responnya Responnya sama Oke Gak bisa Dia caput canda Jadi kita next-next aja Oke Oke ini Kita ada di tahun 2014 ya Terus ini kamarnya ada Ya gini lah kamar-kamar biasa ada foto yang Mana ini fotonya terlalu pixelated sih Gue bilang Kenapa dia gak pake yang lebih detail lagi gitu loh Jadi 128 bit kali Soalnya gue pengen lihat foto apa gitu Oke ini ada baju-baju dan yaudah kita berangkat Ini Uff Puncong banget Ya hari menyenangkan selanjutnya Sabon parah samasa Gue gak ngerti bahasa apa Itu Keneknya bilang cepet-cepat-cepat gitu ya Kacau-kacau Lekas-lekas Oke Sekolahnya satu halte lagi Tapi aku lebih milih untuk naik kereta Oke Dia lebih milih naik kereta ya Ini mirip banget sih sama Indonesia ya Berantakan nih banyak Graffiti-graffiti Terus ada Buang-buang sampah sembarangan Ini ada ini juga ya Jadi burungnya pergi loh Pas kita lewatin Kasian sekali Oh Istirahatnya yang tenang ya disana Jimmy Kok ada namanya Aku akan selalu bersamamu Ya Kasian Jimmy Jimmy kenapa Jimmy Tuh Sampah di mana-mana Poster di mana-mana Oh Tapi ini gak Gak bisa ini ya Gak bisa interaksi sama doggy ya Kalau bisa sih Nanti mirip jadinya Sim Ntar ini siapa nih Hey maaf Gimana soal tugasnya Slide deck ini mungkin itu ya Presentasi ya What do you mean for what? Satu atau dua ya Ya pilih satu atau pilih dua nih Kalau gue sih disini Disini nih What do you mean for what? Gue ngomongnya adalah Forward aja Untuk apa? Untuk apa? Hoi Hah? Ih Kita ngetik beneran Oke Bentar bentar Apa nih Don't tell me you forgot about the book report Jangan bilang kamu lupa soal laporan itu lagi Oh bercanda kan ya sekarang Bentar gue penasaran sama ini Apa nih? Oh kita bisa lihat PP nya PP PP profile picture Oke Oh dia kayaknya lagi Ini ya jadi pembicara gitu ya Louis or dunia Louis atau dunia Tema 13 Oktober 1999 Oke Angkatan 99 Eh angkatan 99 Maksudnya Anak tahun 99 kelahirannya Temannya 841 Ini Bannernya Kayak artistic banget Apakah dia seniman? Oke Kita lanjutin lagi Tadi apa? Start typing Kita pula kurang ngetik ya Eh Ya Gue gak baca lagi I forgot Tadi ya Aku lupa Terus Jangan khawatir Press Kelar kok Kemarin Jangan khawatir Press Press ini President Oke bagus lah Karena itu kan udah di Kasih tau selama berminggu-minggu ya Aku sejujurnya sih gak yakin Kamu tuh bener-bener Paham atau enggak Tapi Asal kamu Paham soal temanya Dan cara ngejelasinnya Ya udah Tadi katanya sih Bisa tahan space Untuk typingnya Kita coba test Oh iya nih Ini gue tekan space ya Ini nomor 1 We get your back Terus Pretty sure you got it right Atau It isn't that complicated 1 2 Atau 3 Kalian pilih yang mana Kalo gue sih pilih We get your back We get your back sih Kayaknya lebih cocok gitu Lebih pas Oke Gue sih lebih suka Kita pura-pura ngetik ya Berasa gitu Plus We got your back Ah syukurlah Lega sih Kita udah punya presentasinya Gak kayak terakhir kali You can count on us You can trust me You can trust me You can trust me Kamu bisa percaya sama aku Oh iya Gue suka ngetik You can probably Kamu bisa Kemungkinan Gue suka Jimmy Ngetiknya malah Tapi gue lupa ngetik Kan kocak Oke Sampai jumpa nanti See you I didn't actually do it Aku sebenernya gak ngelakuin Wah Menarik nih Pilih nomor 2 aja kali ya To be honest Sejujur ya Kita hapus lagi I actually Aku sebenernya Eh Siah Oke Kita dipaksa untuk Boong Kita dipaksa untuk boong Padahal gue udah Pengen coba jujur ya Tapi ternyata gak bisa Sepertinya ini bakalan jadi Jumat yang sangat menyenangkan Gak ada hal baru lagi Oke Gue gak bisa lari sih Ntar ini pas jalan Dia ada motion blur yang gitu sih Di karakternya ya Eh jangan bilang Wah Wah jangan bilang Eh bocah Baru aja disemir nih Ayam warna-warni dong Di Filipina ada ayam warna-warni juga ternyata Wah Mau Gak tertarik sama kayak gini-gini Sama sih Waktu kecil juga gue gak Gak Beli ayam warna-warni sih Soalnya Gue bingung cara ngerawatnya gimana Dan Nyatanya emang Ngerawatnya kan susah kan ya Ini kita lihat ada warna Kuning hijau ya Pink Merah Biru Bener-bener Ternyata di Filipina ada Kayak gituan juga ya Oh sini ada Udah Udah gak ngasongan sini Harusnya Yang haus Yang haus Yang butuh rokok Butuh rokok Aku punya semua disini Oh enggak makasih Oke dia Dia udah apa Ngerokok karena polusi ya Jadi dia gak mau nambah-nambah lagi sama rokok Oke ada pesan-pesan moralnya sedikit disini Ya terserah Bagus-bagus Postnobil Eh bentar Cih Ya kita dipaksa kemari Padahal gue pengen kemari nih Ada es krim jatuh Ya ada pizza Terus ini ada Shomai Hah Shomai 55 pieces 55 peso ini Serius 55 pieces Murah banget Banyak banget Bonifacio Gue gak tau itu Gue gak tau sih karakter Eh karakter Kota-kota disini Atau tempat-tempat disini tuh fiktif atau enggak ya Oke Ini juga nih Laguna Lines Gue gak tau ini tempat beneran ada atau enggak Soalnya gue gak pernah cari tau soal Filipina Oke Oke Asik sih nih Naik turunnya Jalan-jalannya asik Sampah dimana-mana udah kayak di negara gue aja loh Setu Faliho Oke Oh kayaknya kita harus beli tiket nih Sup 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 nanti gue cek dulu gue kesana dulu Ini ada detail kecil yang Kayak apa Soal TV copot bisa gerak-gerak Oke bisa ngomong Bentar Gue pengen coba Canda Aku kan anak baik-baik Oke 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 Kok ada telepon gimana cara ngangkat Kalo aja mereka bisa bantuin aku ngerjain presentasi ini dalam berapa menit Nggak mungkin dong pak Oke kita harus beli Tiket Oke disini kita coba mesinnya rusak dulu ya Nggak ada nggak bisa Oke kita beli Pilih tiketnya sama tujuannya Single journey tiket Atau store value tiket Place store value card on reader Kalo punya kartu ya Oke kita coba karena nggak bisa pakai kartu Yaudah kita pilih yang single journey tiket Eh mampus Kita kemana ya Emang tadi ada ngasih tau kita sekolahnya dimana ya Kita di Bonifacio kan ya Bonifacio Hmm Gue yang lupa atau apa nih Coba coba Kita cek dulu ya Valino paling jauh Oh nggak ada waktu untuk keliling-keliling Manzanero Ah bukan Dinwa Juga bukan Belika Belika Bukan Apa nih Arellano Bukan Liam Oh Liamson Oh Liamson Liamson Oke oke 15 peso kan ya Berarti kita masukin 10 Sama 5 15 peso Oke Nah kita udah dapet tiketnya Sekarang kita masuk Nah ini mukanya sama nih Sip Sudah masuk Oke Kita masih jalan-jalan aja Ini sebenernya sih saya scrolling ya Saya scrolling Yang Tapi dia Yang tadi gue bilang kayak bisa Melengos sedikit Apa sih Bahasanya Bisa agak ke dalam sedikit gitu Nah ini kan juga nih Tuh Ini agak ke dalam lagi gitu Tapi ya tetep Sidescrolling sih ini harusnya Giving your life back When disaster strike Siapa nih? Rian Soriano Let me guess We have no slide again Biar gue tebak Eh biar gue tebak Kita gak punya presentasinya lagi kan Oke Gue cek dulu Ini Rian Soriano ini abas nih kayaknya Nak basket Temen November 23 Tahun 98 Oke Temennya lebih banyak daripada si Siapa tadi? Yang cewek? Gue lupa lagi Luis Luis ya Bingo I sure wish Bingo dong Bingo Balas apa deh? Jadi Lo gak ngerjain kan? Ya Lo tau gue lah Balasnya lama ya? Paling gak lo udah baca beberapa bab Atau ngapain kan? No I didn't Oh no Tapi gue naik level kemarin Lo liat leader Lo liat leaderboard gak? Berarti ini bukan Digimon Digimon itu ya? Soalnya setau gue di Digimon tuh gak ada leaderboard Nah Sanokok Anak Aduh gue gak mau mikir lo tuh gak punya harapan Tapi Kayaknya lo emang gak ada harapan deh You are one to talk So what did you do? Lo yang ngomong Lo ngelakuin apa emang? Eh paling gak gue udah baca bagian gue Jangan bandingin gue Jangan bandingin gue sama si Kyle Atau lo You got me come to the dark side Ayo datang sini ke sisi buruk Kegelapan Kita pengaruhin dia Datang ke kegelapan Dasar lo Luh kalo Louis sampe ngomelin lo di depan kelas Amarahnya Louis tuh bakalan mengheningkan satu kelas Dan mereka bakalan mulai manggil lo tuh sebagai The new Kyle Gue gatau ini Kyle kayaknya sih nama orang Si Kyle yang baru Oke gue ketik apa nih God you didn't have to bring that up Tolonglah lo gak usah bawa-bawa itu udah Gak usah ngongkit-ngongkit hal tersebut Liat Lo takut kan jadi Kyle Di Kyle-tin Gue gatau Kyle-tinnya siapa And that might just happen Dan hal itu mungkin bisa terjadi lagi Karena lo Kayak gue gatau Kenapa kita ngelakuin hal bodoh kayak gitu Yang bisa memprovokasi dia gitu What do you mean? Maksud lo? Bro Ayolah Lo pikir gue gatau apa Tau apa nih You must be into her Just like everyone else Oh jadi lo ngincer dia ya Kayak orang-orang yang lain tuh yang menderita Jadi siapa nih? Siapa yang suka siapa nih? Kita yang suka si Louis? Atau Rian juga suka sama Louis? Udah 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 Stop disitu Eh tunggu Apa dia tau? Bahwa lo suka sama dia? Bukan Bahwa gak ada presentasinya Iya Hehehe I just tell her I'm madem Gue baru ngasih tau dia tuh Kalo gue udah ngerjain What? Dude, we are dead meat Kita udah abis udah sama dia udah Lo inget gak sih? Sama terakhir kali Apa yang dilakuin? Oh shit Now i remember Oh sis you are right Oh ya ampun lo bener Kita harus serius sekarang Baru serius lo? Ya emang harus kayak gitu Oke We can just cram this like the last Last time right? Kita bisa ngelakuin ini kayak Kayak yang terakhir kali kan? Lo gila ya? Lo pikir kita punya bunyok waktu apa? Punya cukup waktu apa? Gak tau deh Tapi kayaknya sih Kita harus lakukan yang terbaik deh Oke kalo kita bisa sampe sekolah tepat waktu Dan paling gak tuh 10 menit Untuk nginget-nginget Hal ini Oke oke weekend Gue lagi jalan nih Eh bentar deh bentar bentar Oke gue tarik lagi kata-kata gue Ini bukan Hari Jumat yang biasa Bentar Ini kenapa gak Huruf yang ada di dialog ini tuh pake huruf yang diatas nih Yang giving your life back nih Kayaknya menurut gue ini lebih bagus deh Daripada hurufnya kayak gini Sorry-sorry banget Aley banget Gue gak suka bacanya Kayak gini Gara hari Ayo Harus buru-buru Ya mana lah Keretanya gak nyampe-nyampe Akhirnya keretanya sampe Oke You can do this Oh ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Terus juga follow aku sosmed gue ya Thank you Oke kita pindah ke dalam Kereta Ada yang molor Ada yang main HP Ya ini Kayaknya keretanya sepi sih Apakah aslinya juga kayak gini Oke kita bisa scrolling Scrolling IG Oke kita cek-cek dulu ya Oh ini kok sama Tampilan itu ya Cuman gak gelap aja ya Just won my qualification match for the regional chess tournament aiming for 2-peat Wismillah gue gak tau apa Kita like aja Bisa share gak? Oh bisa share Langsung Itu loh Tuh Langsung berubah angkanya Kita coba komen Sorry sorry Dia memenangkan pertandingan kualifikasi untuk regional turnamen catur ya Oke dia anak pemain catur ternyata Mike Aguilar Siapa nih Mike Aguilar Oke Kayaknya dia pemain musik nih Ini ada musik-musikan Terus Friends Udah temenan nama kita 11 Mei 1999 Oke Ulang tahunnya sama kayak seseorang gue nih Indah relationship Sama siapa nih Temennya 2000 Gila Anak band sih Oke Si Louis bales Like 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 bisa gak? Eh bisa lu Gue like like gitu Freak gak sih? Gak usah deh jangan nih Freak banget Junjun Saves Siapa lagi nih Junjun Saves Headsetnya apa nih? Bukan bukan Dia apa nih? Pelari kah? 1 September 59 154 Gak terlalu terkenal Terus ada Diego Diego Ini apa nih? Congratulations Louis Ordunia Mecha Sprout Coba kita cek Oh ini kayaknya Iya iya Ini media sekolah ini Ada Alizon Salazar Julio Silverio Sir Miguel Armando Advisornya Oke Terus ada John Zaspa Eh Johnel 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 Zaspa Sorry sorry banget ya Kalau misalkan namanya susah Eh Salah dibaca Good luck Louis Lol 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 Don't dream is over Kenapa? Kok gini sih? Lol 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 Terus Nail Inlau Eh Kelewat Siapa tadi? Angel Nabal Angel Nabal Lumayan juga nih Pake kemben nih dia Oke 11 Agustus 99 Temennya 804 Kita bisa ngecek semuanya ya Gokil juga Jeremy Carbonell Cuman ini fotonya sama ya Gue gatau nih Tadi mirip sama ini nih Nah tuh fotonya sama Foto bannernya Amy Ordunia Ini siapa nih? Siapanya si Louis Soley Namanya mirip Saudaranya kah? Atau siapanya? Kongres dear Good luck Amy Thanks auntie Oh auntie tantenya My bad wrong pick Apa nih emangnya? Motivational message for atlet Terus Dia ngirim Win or lose Just never quit Tetep salah gak sih? Kan dia atlet catur ya Sofia June Robbio Sofia June Robbio Siapa nih? Kecematanya love Gini lagi Pakaiannya pink banget ya Oke 2-3 Oktober 19-19 Widow Seperti Status-status Anak-anak zaman dulu ya Padahal udah Widow lah Merit lah Padahal mas Lia enggak Yo not gonna lie Got a little nervous There for a sec Congrats sis And good luck Oke Thanks via Oh nama panggilannya via Oke Oh kita bisa ngomen nih Good luck atau congrats ya Good luck Congrats Dia tuh Baru Memenangkan kan ya Kita congratsin aja lah Ngelike sendiri Jangan-jangan Kita cek dulu Widih Mukanya ganteng banget loh Nah Harusnya fotonya kayak gini nih Yang dipajang di Kamar Jadi Jauh lebih jelas gitu loh 7 Februari 1999 It's complicated Waduh Lu galau ya Apa nih? A good place to put inspirational quotes Is up your Oke Bentar bentar Tadi si Mark Borja ini 7 Februari 1999 Louis Oke Lebih tua sih cowok Jeggy Navarro Jeggy Navarro Jeggy Navarro siapa nih Kayak abas juga temennya si Itu ya Jangan-jangan Single 97 Oh kakel nih kayaknya Kakak kelas Kakak kelasnya si Kakak kelas kita nih kayaknya Jeggy Navarro 97 kan Teamnya Satu tim sama si ini kali Eh nggak deh Nggak kakak kelas Si Rian juga 98 Sup dudes Got my new baby Ball is life Sebalding Ini parodinya si Siapa? Spalding ya Nice one bro Asik Di comment Semilibunau Life is ball Boss Big balls Eh Big balls Big boys Big boys bowling What's with the grass Emang ada apa? Sama rumput ya? Oh Rumput Kita komen itu aja kali ya Was with the grass Ada apa sama rumputnya? Ini ada Koran kayaknya nih Warta berita The Limson Times Ini ngingetin gue sama logonya L ya World economy has started to recover after the disasters Impact of the ruling UCDESA Says in a report released on Monday Gua tidak tertarik untuk membacanya Soalnya gua bingung ini bahasanya Yalah Kita share share aja Eh Bisa di klik? Gua tadi iseng doang Wow Wow detail juga ya? Silahkan bagi yang mau baca nih Gua tidak tertarik untuk membaca Ataupun ngertiin Oke Kita next Ke bawahnya ada Jessica Bautista Wih Siapanya Dave Bautista Nih Wuh Suka ngelukis kayaknya nih Ini lukisan dia kah? Pulang tahunnya 10 Agustus 1999 2002 Tadi siapa yang 11 Agustus ya? Si Louis ya? Eh bukan Tadi ada yang 11 Agustus Siapa dah? Aboard Playing again with watercolor Membosankan Main lagi sama watercolor cat air Gua share Gua komen Gak bisa Terus ada lagi nih The Interagency Task Force For recovery ice To complete first quarter next year All housing projects And renovation for victims Ada apakah ini? Ada apa? Loh kok gak ada isinya? Gua like and share aja Gua like and share aja Soalnya Kalian juga jangan lupa Untuk like, comment, dan share ya Video gua Oke Pokoknya Gua harus like and share Supaya kalian juga Belajar dari gua gitu Apa deh Gua sih Udah lah Gua gak mau baca Males-males gua gak ngerti Ini apa nih Merlu Andrade Hitam-hitam Terus ada Lilin Friends 20 Agustus 87 Dari tadi banyak kayak Agustus ya Udah married Ya married Masuk akal sih kalo udah married Hmm Eh 2014 27 Udah memungkinkan untuk married Temannya 831 Atau Will miss you Kami akan Merindukanmu Ada apa nih Wah Kok Condolence Hah Ini jangan-jangan kehilangan anak Di Itu ya Di awal cerita ya Kita ucapin juga dah Condolences Turut berduka cita Riddle Gonzales Wih Banyak banget fotonya nih Aduh Fotografer kah dia Apa nih Fuji ya Fuji Fujifilm 23 September 1999 Wuh Temannya 1000 loh Eh banyak loh fotonya Fokus-fokus lagi Wih gokil Wih di Eh salah pencet Wuh Nah fotonya harusnya kayak gini Yang di album Eh album Pinkkei Jadi lebih jelas Riddle Gonzales Iya ini fotografer sih ini Gokil ya Teman kita kah Ntar Finally after much of planning and writing The production of my first shot film Gila udah bikin film dia Tahun 99 lu lahirnya Gokil Harusnya kan seumur sama kita ya Ntar mana sih tadi Gokil Gua lupa mulu umur 99 Tuh kan bener Seumur sama kita Udah bikin film pendek deh Tuh Lagi mau shooting ya Kayaknya sih My first shot film Is launching very soon Oh launching ya Berarti udah siap ya Gua pikir baru mau shooting Manitesto Ya dia ucapin terima kasih Kita like and share Jangan lupa Terus kalo bisa komen Komen ya Let's go Kathy Portillo Kathy Portillo Ih lucu juga nih Apa ini Sorry ya Gua agak lama Gua pengen ngecek ngecek 28 Februari Gua pikir 29 Sure But what is this about Oh ini teman kita ya Wah Widih Teman kita udah terkenal ya Ini Angel Novel yang tadi Cheering for you Ada chat Jeff Manabat Gua ga tau siapa Foto yang sama Gua yakin sih ini Ada beberapa orang yang Sebenernya mereka tuh adalah Easter Egg dari Pembuat game ini Mungkin aja ya Mungkin aja bisa Diana Umali Terus Ada Yana Yana Ferrer Cruz Triddle Bla 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 Ada Jonas Fronda Go Bro Roberto Gonzalez Congratulations Riddle Kita ga bisa komen ya Tapi komen kita udah disini sih Nitip komen Oke kita lanjut nih Angel Novel like this post Limson Integrated Pianis Club Oke jadi ada Club Pianis gitu Sip Ini yang kita daftar itu kah? Do you play piano? Do you want your talent to expand to new boundaries? Continue reading Wah kita bisa baca nanti-nanti Oke jangan lupa di like and share Kalo bisa komen-komen ya guys Ada banyak nih Ada Romeo Viniegas Ariel Lehernales Faye Capulong Michael Abastillas Bla 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 Banyak lah pokoknya Samantha N Garcia How many slot epic? Kita tanya aja How many slot Kayaknya udah ga bisa ngapa-ngapain lagi Udah pada di like-in ya Udah pada di like and share semua Kalian juga jangan lupa Kita balik Ngapain nih Kenapa aku ga belajar ya Tentang laporan itu Ya lumayan Ngapain juga lo ngabisin duit di video game lo Kayak gue aja Yo dude I think I see you from here Kayaknya gue liat lo udah dari sini Di mana? Di kereta lah bodoh Coba lo maju aja Oke krip Oke serem juga ya Ada stalker gitu stalker Oke Lah 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 Gue kira maju kemari Tapi maju kemari Siapa sih dia putih-putih gini Pake pakaian Dok perawat ya Ini ada anak-anak SJBD ini Wih ada pereman juga Terus Eh ini seragam kayaknya gue pernah liat deh Kiminonawa bukan sih Bentar 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 Oh bukan Ini Suzume Mirip ininya Warnanya kan hijau juga kan Tapi dia Pitanya tuh merah Kalau dia disini kuncirannya merah Mirip Mirip Suzume Film Suzume Banyak kaset yang ngulang ini ya Ini tadi ada yang ngulang juga Yang apa-apa sih Tuh ngulang Ini ngulang Ngilang Ngilang ngulang Ngulang Biar gue tebak Lo gak belajar kan tadi Hah serius lo Ngecek-ngecekin Lo tuh tadi browsing tau gak Lo baru aja komen di post gue Dan ngomongin tuh bukan rumput Terus apa dong Lo ngapain disini Nah sekarang lo yang ngancem gue nih Tangan ini tuh diciptakan untuk kecepatan Ini di tangan anak abas ya Kalau ini bukan laporan terakhir kita sih Udah gue beri lo Waduh ini kata-kata datang dari teman seperjuangan ya Udah 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 kita udah gak banyak waktu nih Apa gue harus nginfoin lo lagi Ngingetin lo lagi Much appreciated Wujuleras Vlog Wujuleras Vlog Lo mau kita menderita Ya paling gak lo tau lah judulnya apa Crime and Punishment Kriminal dan Hukuman Ditulis oleh Fyodor Do Aduh lupa lagi gue Dhotovsky 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 Comrade Oke Dan ada orang ini Rodi Raskolnikov Gue gak tau ini siapa Terus dia punya saudara namanya Dunya Dan itu dia Oke makasih kayaknya gue udah paham deh Ya gue udah ngelantur kemana-mana kan ya Sangat Tapi secara garis besar gue udah paham sih Bro Kalo aja lo manfaatin otak lo jauh lebih Sering Kayak gini Hei Gue bukan nerd Bukan gitu Ya suatu hari lo bakalan Bakalan apa? Ya lo bakalan paham lah suatu hari I'll be more what Mr. Damakring Eh Kring Mr. Damaking I'll be more what Gue akan jadi lebih apa Ayo keluarin Udah lupain aja Sama aja kayak biasa lo Ya gue ngerjain PPT nya ya Terus lo ngisiin ke gue Kenapa juga ya gue suruh ngerjain presentasi itu ya Luis bilang gue sibuk karena latihan basketball Sorry kepencet tadi Dan Kita pikir Lo tuh jago ngedesain-desain PPT Literally gue cuman ngambil template-nya online loh Dia browsing Oke oke Lupain hal itu dah Kayak lo cuman butuh search Modern slide templates 2014 free download Buset dah Dan No virus Dan gak ada virus Yeah Lo pengen nyimpen file pribadi lo secara aman kan ya Kenapa private file tadi goyang-goyangin gitu ya Ya mudah-mudahan kita bisa keluar dari sini hidup-hidup lah Kita cuman harus terus berusaha ya Tapi gimana kalo Si kill us Stop No if or but Kita jadi orang yang sangat Positif sekali dong Stop Gak ada kata tapi Atau kalo Kebalik gue ntar jemain ya Ya udahlah Kita bakalan keluar dari sini hidup-hidup kok Kita harus Gini bro kita tuh gak punya rencana cadangan kan ya Ini rencana cadangan ya Oke bener Lo jenius banget dah Wih dih Akhirnya nyampe juga Ya itu dia Tandanya Siap-siap Ready when you are Wih dih Oke biarin gue Nyalain nih laptop payah ini Dia bisa mencium bau-bau urgensi Jadi tolong bertahan ya Kita ngerjain di Purpose kayaknya ini Ada poster apa nih ya Reader of the month Wih dih ada pembaca Of the month Ini di sini ada laptopnya Ada tulisan Ini apa? Rebound atau Respon? Gue gak tau Ball is life Kata-kata ED ya Atau ini bakalan ngelag mati-matian Bentar ini tulisan di belakang apa nih? Keep calm and read Bukannya ini model yang lumayan oke Ya gue tau Tapi Saudara gue yang bikin Laptop gue nih Jadi Lemot gini Dasar si bodoh Pake-pake Wallpaper Bergerak segala Hehehe Zaman dulu emang lagi Trendnya untuk itu ya Wallpaper Bergerak ya Live wallpaper gitu ya Oke Siap Roger Book Info Group Member Apa nih? Group Member Kita mulai dari nama-nama kita Nah bener Mark Mark what? Mark a one word given name Mark Satu kata Nama depan Sounds original Next Kenapa cuma mark doang yang ditanya Main ideas and themes Sama Russian memes Ini kalo sampe kita salah pilih Kayaknya presentasi kita bakalan gagal deh Main idea gak sih? Ide utama dan tema Ya Kriminal Pembunuhan Dan lain-lain Dan lain sebagainya Ya Kurang lebih Medi Next Karakter Summary Kok udah summary aja? Tau tau Karakter gak sih? Karakter Raskolnikov and Gang Ah Gue lupa lagi cara ngejanya gimana Itu pake search engine itu loh Lu searching kek Kenapa lagi? Siis Siis Benternya telah modnya Duke Nooo Aduh HP gue geter nih Telfon Itu pasti Louis ya Telfon Penting gak ya Telfonnya Let's get this over with first I don't know Kita beresin dulu yang ini Habis itu kita bakalan hubungin dia selanjutnya Aduh Kelasnya udah mau mulai nih Bentar lagi Ya gue tau Makanya cepetan Oke oke Next 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 Karakter analisis Cool Transition Karakter analisis aja lah Ngapain pake Cool Transition Kalo gak salah ya Louis itu kan dia punya group chat ya Iya bener Aku suka dia I love her Betapa? Quick next Sorry kalo misalkan gue salah nerjemahin ya Soalnya gue bacanya kecepetan Setting and quotes Summary notes Summary notes Harusnya sih udah masuk summary ya Sebaiknya gue nyolong itu dari mana ya Oh gak perlu Gue yakin pasti Louis udah bikin kok Ah bener juga ya Praktis juga Oh maksudnya Tadi kata-kata yang karakter analisis tuh diambil dari Group chatnya si Louis Oke 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 Paham-paham banget Terus ini kita bikin summary Soalnya Kita percaya diri aja Si Louis udah ngerjain Aduh Ini HP gue berdering lagi Oke oke tenang Tenang Kita udah hampir kelar Aduh gue Mentolerir Belajar ngebut kayak gini Tapi ya gak kayak gini juga kali Oke dengerin ya Kita udah di slide ke 16 Makasih atas Keahlian lu yang aneh itu Berani-berani ya lu bilang gue aneh ya Ini tuh cuman ngebantu lu dan cuman lu doang Well I Apa lagi ini Oke itu udah berhenti Nafas Ambil nafas Lu bener Kita udah mau kelar Oke mungkin itu cuman telepon dari temen yang Utangnya belum gue bayar Apa? Enggak bukan urusan lu Oke lanjut Story analisis Story analisis udah kan tadi Eh tadi ya Karakter analisis ya Image of celebrity Image of celebrities Eh Salah gak ya gue You know as the character Being the visualer That we are Yup Oke bener sih Jadi kita masukin Celebrities ya Alias Siapa aja yang lagi kita omongin Foto-fotonya Ada lagi Oh Our own take on it Fleshy text effect Fleshy Fleshy text effect Mau gak usah Ini lah Kesimpulannya kayak gimana Oh iya hampir lupa itu Gue bakalan terkejut sih kalo lu udah punya Lagi Meroses nih Mark Ladies and gentlemen Act of violence lead to repercussion The true definition of punishment Apa ya Tindakan kekerasan menyebabkan dampak Terus sama definisi sebenarnya dari hukuman Tadi kan ada criminal sama punishment Apa ya Aduh gue bingung nih Criminal and punishment Satu aja kalo ya Satu kayaknya lebih keren ya Tindakan ceroboh dari kekejaman itu Mengarah pada Dampak yang besar This act might not be of violence Tindakan ini mungkin bukan Soal kekerasan Tapi Bad boy has a huge depotasi With Louis Hunter Tapi Dia bakalan mendapatkan dampak yang luar biasa kalo Sampai ketauan sama Louis Gue Akan coba Lebih baik Mulai dari sekarang Sure Mark Oke Gak kelar kan Musik-musik tegangnya selalu udah kelar Lu tuh gak pernah mengecewakan gue ya Selalu bikin kagum dengan koordinasi mata dan tangan lu Gue gak percaya kita ngelakuin ini lagi Gue minta maaf banget ya Udah jadi Anggota grup lu yang paling menyebalkan Tapi Lu udah berhasil melakukannya Masa minta maaf Gue harap sih ini terakhir kalinya ya Gue ngebantuin lu Tapi serius deh Ini udah ke yang berapa kalinya ya Gue gak percaya kita berhasil melakukannya Berhasil melakukan apa? Mampus Louis Ini ada hang in there Bertahan disana Ayo lo Kita Kita Ayo lo Kita Mengalahkan Boss Lu tau kan game-game Ayo lo Iya iya Legendary Minotaur Pawnbroker Pawnbroker sih lucu ya Pawnbroker aja ya Legendary Pawnbroker Apa namanya? Pegadai legendaris Apa? Coba-coba Oh yang bener Iya Kita Kalahkan dia Habis-habisan Boleh aku lihat? Pusul Jangan-jangan Jangan-jangan Maksudnya dia tuh Jangan Karena bossnya udah pergi Udah kalah Dia udah mati Apa-apaan sih? Gue gak percaya udah sama kalian Kalian ngakuin itu lagi kan? Mampus Ketauan We are sorry it's all my fault We are sorry it's all my fault It's all my fault sih Semuanya salah gue deh Semuanya salah aku Semuanya salah gue Apa? Hah? Itu Darth Vian Setiga kan? Aku juga main game itu loh Kadang-kadang Dan aku gak pernah lewat dari Sarang penyihir yang ketiga tuh Bahkan setelah di nerf abis-abisan Dan Dan lu udah berhasil ngalahin bossnya Oh Iya kita berhasil Dan Itu udah menghilang Gak tau kemana Jadi kita gak bisa ngecek lagi Ya aku tau Tapi masih aja Tetep gila sih Tapi ya tetep aja gak ada yang bisa ngalahin Original ya Darth Vian 1 Ya aku juga setuju Tapi serius deh Itu pak guru baru aja sampe Dan dia lagi nungguin kita Siap-siap nih Huh Game itu bisa nunggu Jadi Ayo siap-siap Sini Jadi Animasi pergerakannya itu bagus ya Lega Lega Lagi dan lagi Kita di Berikan Kehokian Ya ampun Padahal gue udah siap banget menyerahkan diri Hehehe Eh ini di belakang ada kipas angin loh Lagi gerak Detail-detail kayak gini Unik juga ya Untuk diperhatikan ya Terus juga ini apa Tire-tiranya juga gerak-gerak Rumput-rumputnya Gokil sih ini Detail-detail kecilnya Duh let's just Yah Ayo kita hentikan Belajar kayak gini Jadi dia main game DF juga ya Iya ya Terus gimana caranya dia bisa paham Soal progres kita ya Gak tau juga sih Dia pasti Nge-checkin status-status kita Tunggu Jadi Siapa yang telpon tadi? Itu pelatih gue Dia bilang Mau Ada pertandingan latihan gitu Bener-bener kajaiban ya Ya tiba-tiba aja dateng gitu Gak tau dari mana Ayolah Davience Kita tandain satu box lagi ya Untuk kamu Kayak lu gak nandain tanda lu aja Terserah lah kita Akhirin aja ini semua Oke Saatnya ke kelas ke kita Dia suka box yang nyaman Apa tuh maksudnya? Ini si pak gurunya ya Dia masih nulis pake papan tulis biasa Cuma di tengah-tengah udah ada monitor nih Terus ini ada Sembilan perla Gua gak tau apaan Dan Disini ada empat foto Aneh juga ya Biasakan kalo kita kan dua kan ya Capres sama Eh kok Capres sih? Presiden sama wakil presiden Terus ini ada empat siapa aja Gua gak ngerti Maaf banget kalo misalkan Gua lancang atau apa Soalnya gua gak paham Dan ada saatnya ketika Suatu waktu Gua bisa lu denger lu Rian Siapa yang ngomong nih? Gua bisa Ngedenger lu Nginget tiap kata dari laporan tersebut Dalam tiap nafas lu Siapa yang ngomong itu? Jadi dia main DF ya? Gak mungkin sih Ini dia lagi ngomong sendiri ya? Gua benci sama dia Seharusnya gua gak ngomong kayak gitu ya Good luck Ya semangat aja ya Dia tuh levelnya jauh diatas aku juga Ini siapa yang ngomong sih? Tadi gua bingung dah Di kipasnya 3D banget nih Gua jadi inget Valentine tahun lalu dah Kita belum jadi teman sekelas waktu itu Dan 3 kakak kelas yang paling terkenal itu Sedang nungguin seseorang Ada bunga Coklat Dan gak tau apaan Dan tiba-tiba aja nih cewek Si Louis keluar Dan 3Mars ketir itu Menyambutnya dengan sinkronisasi Tapi dia cuma Jalan aja ngelewatin mereka Nganggep kayak mereka tuh gak ada Dia pasti sombong deh anaknya Tapi dia main def Ini Si karakter kita yang ngomong dari tadi Ya itu adalah wajah yang sama yang aku liat waktu itu Kalian berdua ngeliatin apa sih? Oh ini mereka lagi ngomong berdua ya? Tapi gua gak tau yang mana yang mana nih Dialognya Weather look nice Nothing Cocehnya bagus ya Apa nih? Hujan taunya Iya Tapi kayaknya aku berharap Hujan tuh gak berhenti Ah Emang kenapa? Ini udah lama gak hujan loh Terakhir tuh hujan bulan lalu deh kayaknya Apa nih? Hah kamu bercanda ya? Enggak beneran Wih apa nih? Ada si Lewis punya semacam power Kok bisa kayak gitu tadi? Ya bener Ya kalo gak salah inget ya Aku pasti ketuker lagi deh Tuker apa nih? Apa ini? Si Lewis punya power Hah kamu baik-baik aja? Iya iya aku baik-baik aja kok Bukan masalah besar Aneh juga ya Seinget gua sih gak hujan-hujan deh Ya paling gak kita aman dari hal itu deh Oh man Gua cuman lagi nginget-nginget nih Nginget-nginget apa nih? Sebaiknya gua ngedengerin guru aja Gua gak tau yang mana-yang mana deh Yang dialog jadi bingung sendiri gua Flaps of foam were all over the place So my wife and I had to buy a new sofa Jadi sofa ya dia ketumpahan Busa-busa gitu ya Gak tau dah Surprise surprise Kenapa juga gua nyoba ya? Pasti itu bakalan menyentuh ya awal-awal Tapi Akan jadi membosankan setelah Sepuluh kali diceritain ulang Kita liat bagaimana tangkapan dari kelas ini Bahkan si anak yang suka ngedengerin pun Dia juga udah ngerasa bosen Yuk There we go Serangan muap dari berbagai sisi Waduh Ada yang tidur nih Dan gak ada yang bisa ngelawan si Junjun ya Tukang tidur Oh Junjun ini tukang tidur ya Tadi sempet ya namanya ada Iyalah dia anaknya kepala sekolah Oke Junjun ya Menyedihkan Aku merindukan cucu so much Oh maksudnya busa Busa dari itu ya Cucu ini kucing kah? Gatau ya gua ngerasa bahasa Inggris disini tuh Agak sedikit bikin gua bingung deh Yah pokoknya Paling enggak kalian bisa dapat Satu atau dua pelajaran berharga dari ceritaku Oke kita mulai kelasnya Selanjutnya Selanjutnya laporan dari Louis ya Dan Teman-temannya Kalian boleh siap-siap Untuk mulai Eh ngapain nih? Oh Oke kita masukin flash disk Ini ada Numpet ya Numpet ya Flash disk 8GB Kita coba masukin Yah Nggak bisa Oh Lah Bener disini kan? Nggak mungkin disini Lah baru masuk Ini Ini kisah nyata banget nih Kalo kita mau masukin flash disk kan gitu kan Nyolokin Gagal Kita balik Gagal Balik lagi baru bisa Waduh ini Real banget sih Group 6 Report 4 Oke lah kita nekat aja Tunggu Apa nih? Presentasinya Gimana kalo Gimana kalo kita lupa sesuatu Gimana kalo kita melakukan hal yang salah Gimana kalo dia sebenernya tau Eee Mungkin kita bakalan Mengacau lagi dan Dia akan membunuh Aku dan Mark? Oh iya Gilaranku ya Maaf maaf Jadi ya Hi Mark I'm classmates Bener-bener Grogi dia Ini kayak Itu ya Kayak DKI dia Hai Anika guys disini Hai Mark Aku Temen-temen Nggak ada ketau Beset dah Itu siapa dari freak Banget tuh Mukanya kayak gitu Eee Hari ini aku ditemani oleh beberapa temanku Rian dan Luis Untuk Untuk Mempresentasikan Laporan Kami di Eh Tentang Kriminal dan Hukuman Oleh Fyodor Dotovsky Kriminal dan Punishment itu bisa dibilang Salah satu Karya terbaik dari Literatur Rusia Mempelajari tema tentang Psikologi manusia Moralitas Kriminal Pembunuhan Konsekuensi Pertobatan Dan masih banyak lagi Cerita itu dimulai di hari yang luar biasa panasnya Di Saint Petersburg Dan ketika saya bilang itu bener-bener panas Penulis itu bermaksud untuk menghubungkannya secara tematis Dengan latar dari Kriminal Akan dijelaskan lebih lanjut nanti Huh Kok berbinar-binar Di akhirnya Memilih untuk menikahi Luzin 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 Gak tau udah Raskolnikov Kemudian dia Dibikin ngamuk Karena hal Tersebut Eh bro Jangan ngomong sepatah katapun Gua tau Gua ngaco tadi Enggak kok Enggak Lu malah bagus banget tadi Udah diem Yang gua maksud tuh tadi Sebenernya Itu well done sih Yang mana gua Kaget sih Lu kayak gitu Ah lu gila ya I just pick it up today I barely even studied Satu aja deh Gua baru aja Pelajarin tadi Di kereta Gak mana bisa dibilang sukses Ayolah lu gak liat apa Muka-mukanya Enggak gua gak liat Dan gua gak mau Oke gua paham Lu gak mau kayak Si Kyle kan Gua ada di bawah ancaman Ya paling gak lu udah aman deh sekarang Gak mungkin Gua merasakan tiap tekanan Karena Kehadiran si Louis itu aja Dan Itu kayak Kita tuh bisa menghancurkan Nilai-nilai dia yang rapi itu loh Dengan Kita Mengacau satu kali aja Sedikit aja Gua udah ngeliat Dari mata gua Gak ada yang terjadi kok Maksud lu Liat bapak tuh Dia bahkan Cuma fokus ke gamenya doang Candy crush Hehehe Wih deh Tapi sekarang udah enggak tuh Wuhh Eh enggak 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 Bener dia sekarang Ngedengerin Ngedengerin Wuhh bener-bener kejadiannya Sangat langka ya Coba liat dia Dia cuman ngelakuin kerjaannya Everyone listen when she'll talk Setiap orang ngedenger Tiap kali dia ngomong Kayaknya sih semua orang Ngedenger dah Tiap kali dia ngomong Sorry ada suara kucing gua Lagi pengen mau masuk Iya iya Lu bener lu bener Eh Permisi sebentar ya Miss Ordunia Mark dan Rian Mungkin kalian bisa share Tentang percakapan yang Kalian lakukan Kedepan kelas Ketauan dia diomelin Kalo misalkan kalian gak mau Kami tau Kalo gitu Kami hargai Ketenangan anda Seberdua Karena Miss Ordunia ini lagi Menjelaskan disini Maaf atas gangguannya ya Miss Ordunia Silahkan dilanjutkan Gile Gile Dia ya jadi Anak kesayangannya Guru lah Oke Udah kelar akhirnya Survei di area Survei di area Kita ngecekin area-areanya Nggak ada penampakan dari Louis yang bersiap untuk membunuhku Dia mungkin lagi ada di club meeting Atau apa kali ya Ayolah Aku cuma butuh makan siang doang Ada suara kucing kayaknya Nah oke Kita bisa gerak Cafeteria bukan disana Oke oke Orang gue cuma ngecek sih Eh ini tadi yang Atau anak yang ngedengerin itu Bukan sih Coba kita ngobrol Bentar Wah Ya ampun Nggak pernah berakhir dengan baik Dengan perempuan ini Siapa dia? Dia satu-satunya teman Kelasku yang Belum aku ajak bicara Ya kayaknya Cuman tinggal satu orang Ini doang Tapi mungkin saatnya Ngelakuin ini Oke kita ngobrol sama dia Hai Jessica Oh Jessica namanya Jessica siapa nih? Ada apa? Eh apa kabar? Kok ada apa? Jess Jessica Langit-langit itu Oh Oke Cool Aku cuma mau bilang Karya seni pohon yang kamu post itu Oh dia yang Anak seni itu ya? Aku suka banget Bener-bener bagus deh Good job Oh Ya lu bahkan nge-like dan nge-share ya Tapi Hal itu bukan dimaksudkan untuk dipuji Kenapa dingin banget nih cewek? Eh apa? Ya Kalau gitu Semoga hari mau nyanyakan ya Have a nice day ya Waduh Dingin banget nih cewek Eh paling nggak gue udah nyoba lah Jessica ya namanya Dingin-dingin gini nih Kita naik kah? Oh nggak bisa Eh bentar Oke Suaranya juga bagus loh Pas gitarnya di kanan suaranya di kanan Pas gitarnya di kiri Suaranya di kiri Ya kan? Pintar-pintar Terus ini ada apa nih? Oh Ah sorry sorry Kepencet lagi Pintar-pintar Yah udah nggak bisa dibaca Nggak bisa dibaca ulang Yaudah sorry lah ya Nanti gue terjemahin di Pas gue lagi record Eh ini gue lagi record Pas gue lagi ngedit Oh Kayak ini surat putus anak bocah lagi Agak kurang jelas sih nih tulisannya Tapi kayaknya sih ya Dear May Gue benci lu May Balikin pensil Ratu Elsa gue Atau Kita nggak bakalan jadi temen lagi Dari Jen Kasian banget nih cewek Si Jen harus Merelakannya sih Harus gue akuin ya Pelajaran menulis surat Masih dipertahankan dengan baik Udah itu aja sih Ntar ini ada apa nih? Ada poster Oke Ada Nggak tau tuh ada di bawah Di pojok kiri Ada karakter lagi begini Ngedep ya Ini ada poster-poster Ada fanplate Kita mulai dari kiri kali ya Apa dia Ngajar ya? Siapa nih? Teacher of the money Si Sir Armando yang tadi ya? Dia yang bikin kita ngajar atau nggak? Gue paham lagi referensinya Guru-guru yang suka ngasih tugas tuh Untuk menjelaskan ya Ke murid-murid kan yang guru ini tuh Yang menjelaskan Terus ada Fotografi Club Event 11 April 2014 Terus ini poster gede nanti Gue pengen yang kecil-kecil dulu Apa nih? Be when strong Be when Apa sih? Kayaknya ini Be strong when weak Terus Brave when afraid And chilling when you are humble Kuatlah ketika kamu lemah Beranilah ketika kamu takut Dan santai ketika kamu rendah hati Prom Please Gue nggak tau apa Terus ini Pianis Club Audition Maret 2015 Wah ini muncul lebih cepet ya Tapi ya itu Ngasih aku waktu banyak untuk Latihan Paling nggak Oke audisi Maret 2015 ya Terus ada Prom 2015 juga nih Greek Deities Apa nih? Luar biasa Berapa ya harganya kira-kira? Oke Dah Interesting Gue iseng doang Pengen pencet doang Kita coba pencet-pencet Kita lepasin semua Oke Kita ambil 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 Ayo cepet-cepet Nggak ada yang ngeliat nih Oke semua beres Halo Oh Oke Oke jadi kita ngambilin Paku itu ya Paku apa sih? Paku itu Bukan Paku apa ya? Gue nggak tau namanya Oke Kita cuma ngumpulin debu doang Ini apa ini sebenarnya? Minuman ya? Oke Kita lanjut Kayaknya udah nggak ada apa-apa di sini Kita makan siang Hoho Apa nih? Hey Mark Ah bagus Dipanggil lagi kita Oh ini siapa sih? Hi Mark I'm Classmate Diinget-inget sama dia And today I'm dumb Oh hey Jaggy I think this is yours Gua pikir ini punya lo Jaggy ini apa Jaggy? Jaggy Jaggy Navarro tadi Oh please love me Oh tolong cintai aku Eh bisa diem nggak sih lo? Lo tuh hoki tau nggak? Senior nggak ada yang di sini Atau nggak lo udah bakalan jadi mayat Ya kalau aja senior tau dia Ngomong gimana cara lo nginget-nginget perkataan tadi? Itu udah lama loh And FYI Gua nggak bilang Please love me Dan gua juga nggak bilang Today I'm dumb Tapi lu bodoh kan? Lu harap lu punya keberanian kan untuk bilang Please love me Ah udah diem Luis itu beneran cinta sejatiku Kok Luis? Dan nggak ada yang bisa menghentikanku Pembohong Bentar deh Ini gua agak keganggu deh nih Pas scene yang zoom ini Pixelnya itu terlalu ngerusak gitu loh Kenapa nggak lebih didetailin gitu sih? Ini tuh kayak Dia udah bikin Apa? Bikin satu canvas gede Tinggal dia zoom gitu Yang mana agak mengganggu sih menurut gua ya Menurut gua pribadi Bukan gua masalah sama pixelate Tapi gua masalah ke scene-scene yang zoom ini Kenapa nggak dia bikin lebih detail gitu Lu tau lu tadi tuh pecah banget asli I murder the report I totally dead Kita sok-sokan atau kita merendah Merendah aja lah I murder the report Gua sukses Udah merusak laporannya Ya gua udah mengacau tadi Lu nggak perlu ngasih tau gua Soal itu Cat Oh namanya Cat Catty ya? Catty yang tadi bukan sih? You kill it not murder Maksudnya lu bener-bener berhasil tadi Nggak paham Beneran Nah kan segini pas nih beatnya Pas di zoom tuh agak aneh menurut gua ya Itu kayak Udah ketiga kalinya deh Sisi pintar lu itu keluar Dari diri lu Meh Rian yang literally tuh ngasih tau gua Soal summary-nya dalam beberapa menit Dammit Mark Ya ampun Mark Gua udah tau tuh Ada potensi kejeniusan dalam diri lu tuh Yang lagi tidur Hehehe Hehehe Hmm Dan gua takutnya sih Dia nggak bakalan pernah bangkit lagi Hehehe Lu tau nggak Untuk seseorang yang tinggal sendirian Lu tuh bener-bener sesuatu sih Widih Kita dipuji nih Oke oke gua tunggu pas lagi deh Apa deh puncaknya nih Nggak Mark Lu nggak ngeliat apa Lu tuh kayak menahan sesuatu gitu loh Nah kannya nggak enak lagi nih diliat nih Lu tuh bisa memaksimalkan fungsi dari sel otak lu Daripada lu bermalas-malesan setiap hari Gua nggak bakalan bilang gua tuh Meningkat ya malas-malesannya ya Ah lu bodoh Dan ngomong-ngomong si Riddle dimana sih? Oh ngomong-ngomong Gua nggak suka sih ngomong ini tapi Lo wis Lu suka dia sekarang? Selamat datang di kompetisi ini baby Gua nggak bisa bilang gua suka dia juga sih Jadi lu suka dia sedikit Jadi maksud lu ada penantang baru nih? Sepertinya sih ya Aku rasa sih gitu Lu beneran ngomongin tentang dia nih? Ini hal baru Karena lu nggak bakalan percaya deh sama A ini Lu tau dia main Dark Vience tau nggak? Ya ampun Seriusan Iya serius Aku nggak nyangka deh Eh sorry ya gua nyampur-nyampur Aku, gua, aku, gua Sorry sorry Gua rasa lu cuma bisa milih antara nilai lu bagus Atau peringkat lu bagus Gua Oh boy kita mulai lagi nih Gua bener-bener jatuh cinta sama dia Ya Ya whatever lah jegi Jegi who? Sorry Gua cuma tau Louis Si Pencapai peringkat teratas Master Catur Dan sekarang Dia juga hardcore gamer Kayak Lu mau minta apa lagi sih deh dia Si jegi-jegi itu udah Ah, nggak level lah Ya kayaknya ini jeginya jegi Navarro dah Yang tadi kakak kelasnya sih Wih, tiba-tiba ada orang berkaca maut yang merah kayak gini Di luar dari pertanyaan Oh, dari mana dia datang? Kira-kira siapa yang chatting sama gua kemarin? Soal jegi boy itu Dia bilang tuh ganteng banget Dan sangat jago dalam bermain basketball Gua yakin sih dia ya ngomongin Si jegi boys ini Hehehe Bagus Riddle Oke ini Riddle ya Oh iya ya dia punya Punya apa namanya? Main band ya Sesuai di fotonya Ngomong-ngomong ini di sekolah Filipin boleh ya Panjangin rambut ya Setau gua di sekolah mana gitu Lagi ribut gak? Soal manjang-manjangin rambut Kita next aja Riddle Gua sumpah ya Kalo gua bisa sampe tau Lu tuh suka sama siapa Gua bakalan ledekin lu abis-abisan Inget kata-kataku Lu juga Mark Inget kata-kata gua Semoga beruntung ya Menemukan pacar gua yang gak ada di dunia ini Wah apa nih Dia pecinta 2D kah? Atau wifunya udah mati? Lu gak bisa membodohi temen baik lu hipster boy Guys Maksud gua Ketika gua bilang ini tuh Maksudnya gak ada di dalam list gua ya Terus Gimana lu ngejelasin Saat lu Lagi jalan-jalan ke mall sama si Angel Angel? Angel siapa tuh tadi yang gua bilang cakep itu ya? Dan gimana soal waktu itu lu ada di kasur sama si Trixie? Waduh Trixie yang mana nih? Di kasur Dan Alex di luar bar di malam hari yang larut itu loh Apa-apaan? Gua gak pernah nyangka loh kalo misalkan fotografer bisa dapetin sepuluh cewek ini Jaga bicaranya ya Kat Lu jangan langsung loncat ke kesimpulan gitu loh Oh iya Terus jelaskan dong Apalagi yang bisa gua jelasin Apalagi yang gua lakukan emangnya Ya itu cuma pemotretan doang Oke alasan yang bagus ya untuk ngecanin cewek-cewek itu Tapi gak dalam pengawasanku Oke gua paham sih soal bar itu Karena ada Ini kan lampu neon ya kan Jadi bagus ya Buat di foto maksudnya gitu kali ya Tapi soal kasur Ya mereka nanya kan Apakah gua bisa melakukan pemotretan di tempat yang mereka pilih Itu aja Dan mereka pilih di kasur kali ya Pemotretan Pemotretan apa tuh? Di kasur segala For God's sake Apakah itu udah semuanya? Lu ya Lu ini udah terlalu dewasa dengan cepat tau gak? Dewasa terlalu cepat Lu Maksudnya kan? Maksud gua Ini ya Siapa coba yang ngedirect film pendek disini Bahkan gak ada orang yang tau soal ini Ya bentar lagi lah teman-teman Penantian ini tuh bakalan worth it Apa ya? Penantian ini tuh bakalan Terbayarkan di akhirnya Ya pastiin aja lah gua gak bakalan merinding jijik ketika menonton filmnya Wah parah juga loh Well as long as apa tuh? Aduh kepencet lagi Ya selama kita semua bisa nonton bareng-bareng aja sih Aku sih gak masalah ya Of course Kalo kalian mau gua bisa minta produser untuk ngadain acara untuk private screening Hanya untuk lu dan si Jiboy Oh Apa lu bilang? Untuk aku dan Nona Louis Or siapa? Gak tau lah Mungkin salah satu murid yang jauh lebih pintar lagi di atas Louis Berani-berani ya lu bilang kayak gitu Wait what? New students Siapa yang lebih pintar dari Louis? Siapa yang lebih pintar dari Louis? Apa? Siapa yang lebih pintar dari Louis? Hah lu tinggal di Goa ya bro? Ada kabar-kabar rumor nih Beredar kalo misalkan ada murid baru yang bakalan pindah segera kemari Hmm aneh Kok ada efek-efek gitu? Kenapa ya? Tadi si Louis juga ada tuh Kelas 9 ya? 789 berarti SMP 3 ya ini? Gak tau sih kelanjutannya Yang gua tau cuman itu doang sekarang Hoho iya Dan itulah saatnya aku bersinar Untuk mengimpres Untuk menarik perhatian para wanita-wanita baru itu Dengan peson aku yang tidak bisa dibantahkan Dia ini cewek Si Katie Si Katie L ya? Soalnya pas awal dia kan ngomongin si Katie Terus tiba-tiba dia ngomongin cewek mulu nih Ya pasti Fake it till you make it Pura-pura lah sampe kamu mendapatkannya You know what? J-boy Ayo kita makan sebelum istirahatnya kelar Gua benci kalian dua Oke malam hari Apakah akan berakhir setelah disini? Oke kita cat-catan lagi Gua jujur aja ya Jujur banget Gua sebenernya agak males Cet-catan orang HP Cahayanya bagus juga tuh tadi Terus glow-glow disini juga cakep deh Oke lanjut lagi Gua agak males sih chattingan Soalnya gua sendiri aja jarang megang HP gua MCR MCR apa ya ini? Oh Mark Cathy Riddle MCR Oke oke foto isi Katie lagi Ini temen baik kita ya Yang gua bilang cakep tadi Emang cakep sih Tapi kok pas di Pixelate nya itu Kurang ya Yang penting foto disini cakep sih Oh boys Prom tinggi Soal prom udah keluar nih Ya ini ada info nya Soal prom night tahun 2015 Temanya itu Greek Jadi Kapan nih itu Maret Tanggal pastinya nanti Soal harga nanti menyusul Kalian bakalan pake baju apa? Uh gokil 100% gua bakalan jadi Poseidon Poseidon Si siapa nih Mark Bakalan jadi apa nih? That's nice and all but how much we gotta pay Bagus sih Cuman harganya berapa ya kira-kira Nah gitu dong Scene by everyone nya cepet banget TPA akan diumumkan nanti Be kencing baby Harganya pasti mahal ya Dan pasti mereka menyediakan Makanan kafetaria Yang sama Betting is for the principal Krusty makeup Gu jamin sih itu bakalan buat makeup Payahnya si kepala sekolah Ya ampun itu terjadi ya di sekolahan ya Ya selalu lah Hore for school pride Concrete dance floor FTW Apa ya? Hore for school pride Hore for school pride Untuk kebanggaan sekolah Apa lagi? TF boy Lu bakalan nari di lantai yang sama Dimana lu ngelakuin lompat tali Dan temen alumni ku tuh bilang Kalo mereka tuh bayar 750 peso ya Untuk rom pertama mereka di tahun 2012 Dan 800 peso itu tahun lalu Apa? 800 peso? Alumnus Whatever lah Emang salah ya? Bukannya alumni ya? Gatau sih kalo bahasa Inggrisnya sih Alumnus mungkin 800 Gila juga Wih di cahaya aja itu loh Gue demen banget liatnya Bisa ga ya seseorang ngasih tau tentang anaknya si kepala sekolah tentang omong kosong ini? OOP Can do that OOP apa tuh? Singkatan-singkatan kayak gitu gue ga paham Gapisalah ngelakuin itu OOP OOP Y OOP Eh apa? Tau lah Karena dia suka tidur Never gets old Ngingetin gue ke hari-hari Ngingetin gue ke hari-hari Dulu ya Ya gue harap kita masih temen kelas Oh iya dia udah bukan temen sekelas ya Ah Tau lah sama peraturan yang tahun ini Jadi kalo misalkan From tahun lalu tuh 800 peso Kira-kira sekarang berapa ya? Ya kenaikannya sih 50 peso ya Jadi mungkin 850 My BS alarm are going off BS gue ga ngerti apaan Sorry banget ya gue ga paham Singkatan-singkatan Aduh Ah mendingan gue nraktir diri gue dah Tadi ada chat dari si Louis ya Nanti kita baca Gue mendingan nraktir diri gue sendiri Di buffet Makan malem Itu bisa dapet harga yang sama Gue juga bakalan mikir-mikir sih Ada Louis lagi ngechat Hey Halo yang disana Aku mau bilang terima kasih ya Untuk tadi Presentasinya Ternyata dia muji presentasi kita ya Bagus juga penampilan presentasi kamu tadi Pasti itu ngebuatnya sampe seharian ya What are you at? Thanks Seharian dari mana? Berapa menit doang itu? Didn't take me a whole day Gak nyampe seharian kok bikinnya Minute Week An hour Berapa jam lah kira-kira Luar biasa Yang bener tuh yang minute ya Cuma berapa menit doang bikinnya Sejujurnya Setelah Laporan yang sebelumnya itu Gak ngasilin apa-apa ya Aku hampir aja Meledak-ledak Aku cuma gak mau ngekonfrontasi siapapun lagi sih I know I'm really sorry about that Aku minta maaf ya soal itu Yudi tidur Nah segini nih Ini kan Beatnya kayaknya udah bagus kan ya Gak kayak yang tadi Pas di zoom tuh pecah banget Dan penampilan presentasi kamu tuh bagus banget tadi Bahkan lebih bagus daripada yang aku lakukan Udah Pasti kamu udah melakukan persiapan yang matang ya Belajar keras untuk hal ini I wouldn't let us down It was nothing Aku gak bakal ngecewain kamu lah Ya gila aja kali Setelah kekacauan yang sebelumnya Pastinya Aku gak bakal ngecewain kamu lah Eh kamu Kita I've only seen you as this lazy student Aku biasanya ngeliat kamu tuh sebagai Murid yang males Bermales-malesan sampe Waktunya pulang sekolah Tapi kamu udah ngebuktiin kalo itu semua salah Aku tau kamu punya sesuatu di dalam diri kamu Terus kayak gitu ya What? Thanks press Press ini presiden bukan sih? Mungkin dia katua osis kali ya Gini Jadi kamu mau nonton pertandingan caturku gak besok? Oh no it can be Apa tuh? Tadi tiba-tiba percakapannya cepet banget ya Waduh Kita diajakin nonton Eh bukan diajakin nonton catur ya Tapi kita dateng ke pertandingan catur ya Kalo kamu gak tau Si Pak Armando itu ngasih skor ke grup kita tuh sempurna atau gak? Oh serius? Rian might That's very nice of him Bagus juga ya Jadi mungkin kamu bakalan dateng untuk nonton pertandinganku Aku juga ngajakin Rian sih Cuma dia bilang besok ada latihan Dan temen baikku Sofia bakalan dateng Gimana? Got nothing for tomorrow so why not? Gak ada ngelakuin apa-apa sih besok Jadi kenapa gak? Temen baiknya Sofia Kayaknya gue inget nama Sofia deh Gimana ya? Oke bagus Aku akan kirimin detailnya nanti ya Aku penasaran kamu udah ngelarin di F3 belum? Beansplain Oke ya Aku langsung main sampe kelar setelah game itu rilis Wah gila juga Mungkin kita bisa main Wuuu Gak 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 Gue gak terpengaruh Ada blast gitu disini ya Mungkin kita bisa main DF3 bareng-bareng suatu waktu Yes Devon Gak gak? Tenang Santai Pasti pasti Aku akan mengajarimu segalanya Aku akan mengajari kamu Exploitnya Tricknya dan semuanya lah Apa bedanya sama yang tadi? Wah Kedengarannya menyenangkan Tapi Aku mungkin gak bakalan punya banyak waktu untuk main Ya kamu tau lah Ujian Project sekolah And what have you Not even an hour of free time You are a busy student Hmm Not even an hour kali ya Bahkan Satu jam pun gak ada gitu Untuk waktu senggang Gak gitu yakin sih sekarang Aku bakalan infoin kamu deh Kalo misalkan ada waktu Widih Dan Aku Punya sesuatu yang penting Yang mau aku Kas tau ke kamu besok Widih apa nih? Apa tuh kira-kira? Kalo cowok ya Mau ngucapin sesuatu yang penting tuh Intinya pasti ke Hmm Masa kita mau ditembak sama si Louis sih? Ya kamu bakalan tau lah nanti Oke gak usah buru-buru lah pres Widih Dia jatuh cinta nih Gara-gara kita jadi Orang pintar Orang pintar Anak pintar Oh please You can drop the press Oh iya lu gak usah pake press-press itu lah Ngebuat gua kayak superior banget gitu loh Sampai jumpa besok ya Oke Sampai jumpa Wah Rasa-rasa apa gitu Apa yang baru terjadi tadi ya? Oh ini di F3 nih Posternya di belakang nih Ada apa nih? Dia jualan apa sih? Ada suara orang ternyata Aut Balut Emang balut dari Filipin ya? Bentar bentar ini ada Dari Nine Pearl 1415 Gua gak tau apaan Just in case kalo misalkan Belum ada yang liat Oke Si Rian nice Kathy Bihipe Brian Apa yang mereka pikirkan? Kira-kira mau jadi Dewi yang mana? Gua bakalan jadi Zeus Yang akan memikat semua wanita Dan pria Masih aja iseng Eh diem lu Berantem dia di grup Scene by Fatima Fatima sih apalagi gitu Dewa Yunani ya? Apakah aku harus mengeluarkan Gak, gak perlu Brian Kenapa gak nors aja? Terus dia bilang Apakah ini disetting di Bebatuan? Apakah itu referensi ke Medusa? Yes Kyle Ini udah finalnya Kayaknya gua gak bakalan pergi dah Oh ini Kyle ya? Nah kita gak bisa ngecek sih You can beat Thor No one stopping you It's your money Lu bisa jadi Thor kok gak ada yang bisa ngantiin lu Duit-duit lu juga kan? As if gonna be worth paying for lol Emang ini pantes dibayar untuk apa? Hahaha Dude lemau INB INB INB4 Overpriced Fun Run Sebelumnya itu ada acara yang mahal banget Eh Kyle Lu udah ngerjain tugas lu belum? Wih di bawah-bawah sampai sini bener lu Eh Kyle Lu gak ngebuka message kita? Dan dia offline lagi Wah bener-bener dibully ya dia Lemau way to go Kyle Oh dear Udah gak Gak muncul lagi sih Kyle Jamie ngapain ya? Guys soal PR PR matematika gimana cara ngerjain ya? Udah ada update gak soal murid pindahan? Tiba-tiba si Jamie Nanya apa gak tau tuh Gak ada kabar lagi sih Yang pasti aku tau tuh Ada dua cewek yang bakalan datang Oh nice 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 Cepet banget tuh Iya dia mulai lagi dah Guys Masih nanya PR kan ya? Tiba-tiba ada yang jualan Ada yang mau beli payung bagus gak nih? Lagi diskon ke temen-temen sekelas 30% Bener banget ini real banget sih Di grup tiba-tiba ada yang jualan payung Mudah-mudahan Murid pindahan itu bisa menggantikan si Kyle Bisa kamu jamin hal itu? Loh maybe Junjun got them yummy deeds Gue gak tau apaan Udah lah Tadi ada chat lah Di grup sebelah Two girls Ada dua cewek Ada dua cewek katanya Just in Louis Baru aja si Louis Ngechat gue Louis Louis apa? Ngapain dia? Dia ngajakin gue Dia ngajakin gue ke pertandingan chatur Besok Oh nice one dude Dia mikir apa sih? Kalo dia bener-bener pinter ya Kalo dia bener-bener pinter ya Dia bakalan tau pilihan terbaiknya Terus siapa juga lagi ya? Yang nonton pertandingan chatur Gak 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 Lo salah paham Dia juga ngajakin Rian kok Her best friend is going to Apa ya? Dia juga ngundang Rian kok Tapi Dia gak bisa Karena ada Latihan Hmm It's for the group Getting perfect grapes Ini karena Group kami tuh Dapet nilai yang sempurna Oke Tapi kayaknya itu bukan Masalah besar deh harusnya Untuk seseorang kayak Louis sih Kayaknya sih Bakalan berdampak deh Gak gak ini Pasti bukan soal itu deh Jadi Dia suka sama Mark Wuh Pastinya Gua yakin tuh tuh Hehehe 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 Apa nih? If I send the picture of you and Jeggy I would bet the same Kalo gua kirimin foto lu sama si Jeggy Lu bakalan merasakan hal yang sama Hehehe Hahaha Oh Jangan coba-coba lu ya Jangan lucu Hehehe Ih lucu deh Si Katie ini lucu sih sebenernya Hehehe Ya kan Jeggy nya Jeggy Navarro nih bener Oke Ups Itu bukan gua Hehehe 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 Oh no I bet Kel is the one shaking Pasti dia yang lagi gemetar Iya Karena amarah tau gak Tapi Maaf ya Gua gak yakin enak bisa jadi pasangan yang sesuai gitu loh Oh sure Oh sure my love guru Good luck man Jangan jadi pecundang lu ya Atau bakalan gua ambil dia dari lu Ya iya Teralulah Oke selamat malem Camera boy Lover boy Hehehe Goodnight J boy Hehehe Hehehe Sweet dream J boy Hehehe Hehehe Beneran dong dijualan payung 170 peso 170 peso tuh berapa deh 170 peso tuh sekitar 40 ribuan berarti satu payung ini 50 ribu lah Magic Umbrella emang apa ajaibnya Magic Umbrella Oh UV protection Rain protection of course lah Sun protection Magic dari mana sih? Bukan ya semua payung emang kayak gitu Beli satu Oh Enggak gak gak Limited edition 10% Discon 10% ya Bahkan ini gak lagi musim hujan loh Ya lu gak bakalan pernah tau Hehehe Share Dah Where is the price What magic power will get Hehehe Where is the price? Lu gak baca disini 170 peso Lu mau jadi kayak netizen Indonesia loh Hehehe Udah ada info nya masih nanya harga Oke kita tanya ini aja ya Kekuatan magic apa yang bakalan Ada Yang bakalan kita dapetin Jonielin Ini tadi udah gua liat Ada Ramjuris Salazar Donaline Chang Donaline Chang Ada warna bilu grap gak? Hehehe Sorry memang no stock Yellow Yes ma'am Sold Ada yang beli loh Interested ma'am Eh Salah pencet Kenapa gua malah pencet Escape Apa nih Cool Interested ma'am Gua pikirin lagi lah Anakku mau sih satu Pasti dia suka yang warna biru deh Sebenernya dia suka yang pink Oh gapapa Aku punya stoknya kok Great Masih tertarik? Ya berapa harganya? Coba silahkan di cek postnya Oke laku juga Terus Please stop tagging me Hahaha Gua like kah gua like Mike Aguilar like this Presidensial office announced current Effort on providing shelter and humanitarian needs for the ruling victim bla 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 Silahkan yang mau baca Gua ga ngertiin ya Gua ga ngertiin ya Film star Manuel Sikatin Nyapres di tahun 2016 Gua ga tau sih Ini berita-berita Dari berita asli atau engga Dan gua sepertinya ga mau nyari tau Mager juga Gua like and share Jangan lupa Soalnya gua juga Pengen kalian untuk like and share Video gua Dan gua ga mau baca ya One like sama dengan one prayer Oke kita like Kathy Portillo Like this Rida Gonzales Ready set shoot Interested in frame Bla 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 Fotografi workshop Gila Hah? Dia udah ngadain Wah Wow luar biasa sekali dia Gokil nih anak ya Wah kita ga bisa ngucapin apa-apa ya Angel you didn't like my shot Oh ini Angel ya? Pantesan cakep juga Haha I definitely hate them That's my idol Bla 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 Congratulations I'll come in short film Widi Kita like dah Masih ada slotnya ga? Eh ngomong apa sih? Oke What an idol I shall now call you Raidol Haha Frame of production team Doesn't see this That's my idol That's my idol Hahaha Oke oke Ternyata kita bisa balesnya tuh Di beberapa post khusus gitu ya Wah Unik sih unik Jangan lupa like and share Terus juga komen ya Kalo bisa Gua lagi ngomong ini nih Ini Supreme Court has indicted A light pork Barrel scam Backer Send alamano Mercado And four of his staff For funneling In and out 150 million pesos Through Casinos in public fund Gained under BDAF Silahkan yang mau baca Ternyata Oke Yang ini bisa dibaca juga Uh bisa lu Ternyata Ini never ending Klik berarti ya Oke kita balik aja Kita next 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 Nanti 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 Ya ada si Kyle GGWP Eh GGWP 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 Been playing all day Lemau Another one Oh ini kali ya Game nya Digital Monster Active Kill Tense Coba kita baca dulu Comment nya Google Image Ayo satu lawan satu Edited Wow boss Scary me next time Google Alert Google Alert Gay Alert Gay Alert Wah Wah satu Wah dua Carry me senpai Terus ada Siapa nih Wah tiga Wah empat Wah empat di ikut-ikutan But have you finished our group work? Lu udah ngerjain tugas kita belum sih? Pasti ya belum lah We are done Kill parades Ini yang udah lu bilang kalo dia lu kabur Make that eleven kills Gua like Gua like Gua like and share Ngapain juga ya gua share ya sebenernya Yang ini Yang kayak gini-gini gak perlu di share ya guys ya Kalo video gua boleh di share kalo mau Ada Mike Aguiler Oh dia ngeluarin single baru Siapa tuh? Louis Ordonia ngelike juga Oh dia nge-fans juga ya The Strongs Ini nama game Eh nama game ya Nama band nya Oke 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 juga 14.000 likes This is it Coming soon Nah kalo kayak gini Like and share guys Jangan lupa Kita comment Gak bisa ternyata Comment Oh bisa nih Can't wait Gak sabar Terus OMG OMG my ears ready Is lagi Are ready Ya kita baca cepet aja Gua gak tau Ya pokoknya mereka pada mengucapkan selamat 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 Udah Kita juga Like and share Jangan lupa ya guys We are ready Terus Always Blah 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 Widi Gua ngecek-kecek Di kolom Comment ini Siapa tau kan gua bisa Comment juga kan Oh kita comment nya disini Yaudah gua kepo-kepo aja lah Kita kepo secara cepat aja ya Oke Jovelin Elie Zaga Dan gua gak ngecekin profil satu-satu ya Can't wait for this Rock on Rock on lah More indie godness Sambonila Sambonila siapa nih? In a relationship I can make the bad guys Good for a weekend Just got my new Y phone Oke Y phone 6 plus babies Siapa nih cakep juga Ngapain gua share ya Keep slaying sis You too sis A crown you drop this queen Kita gak bisa comment nih How pretty you are gitu 128 GB Waduh Ngapain gua share ya Yaudah gapapa Share aja Sabrina Fulgencio Merit Beneran kayaknya itu Fokus global There you are Blablabla Do you want Lo pengen cash cepet atau enggak Oh ini Oh ini itu ya MLM ya MLM atau ponzi kali ya Like aja Eh jangan di like dah Yang kayak gini-gini gak boleh di like ya Location Location on hand Location on hand Ada yang ngomel-ngomel gak disini How How much How much Loh pada Pada tertarik ya This is still Comment aja lah Comment aja lah Virtuoso 23 Oh ini yang kita apply itu ya Oh udah tutup Ya When can we apply next year I'll take my second chance Apa ya I'll take my second chance Oke Kayaknya udah semuanya Nih 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 Fotonya kenapa kayak gini dah Tuh kayaknya foto bokapnya apa ya sih Harusnya tuh lebih Bagus lagi tuh Kayak foto profilnya di hapel Oke kita latihan nih Thanks Louis Asik V23 keep on dreaming my ass Oke Apakah akan berakhir disini Untuk demonya Lagi-lagi Kenapa ini gak ada QTE nya Atau skill check nya gitu loh Supaya Kita gak nganggur gitu Masih salah-salah aja Eh tapi besok kan mau ngajakin Itu ya nonton catur Apakah Game nya berhenti setelah nonton catur Oke masih lanjut Ah iya bener LMS Lyamson Memorial Stadium Chess Regional Oke ada yang tanding catur Gue gak tau ada referensi apa disini Ini Siapa tau kalian ada yang tau kan Oh Ini kita bisa ngobrol Kayaknya itu dia deh Gue coba There she goes Oke Good luck Louis Oke gak ada musuh lain Kayaknya Oh Itu pasti temen baiknya dia Oh Siapa tuh namanya Gue lupa tadi Stylist eccentric Siapa yang namanya Gue masih Suka sih sama bagian-bagian yang kayak gini Iya Dia yang itu ya Yang Kacamata pink itu Yang pake kacamata love Lo Sofia ya Permisi Apakah gue akan tertarik sama sabun pemutih dan Skema piramida kayak gini Ya kan bener Sponzy kan tadi Gak ada yang bisa jadi kaya Gara-gara jualan sabun selama sebulan doang Jadi gak Makasih Oh Apakah Karena gue Ngomen di post yang itu Louis brought me here What do you mean Louis yang ngajakin gue kemari Dia gak bakalan Terjebak sama seorang penipu Ya Jadi gue salah ya Ngomen disitu ya Oh ya ampun Liat muka kamu deh Nah gue gak bisa Oh jadi lu Orang yang kayak gitu ya Hehehe Lu pasti si Marky ya Mark Tanpa I Tepat waktu Marky Gak gak Sebenernya lu tuh telat lah Beberapa menit Cuman gak apa-apa lah Salam kenal ya Iya ya Sofia sama-sama Dingle Gue gak tau apaan tuh Dingle Uh Itu ada di ujung lidahku tau gak Dingle Rabi Yah gak apa-apa Jadi lu temen baiknya si Louis ya Best of the best Terbaik dari yang terbaik Kayak lu tau gak Berlawanan dengan Apa yang lu tau Louis itu main video game loh Yah lu bener kok Dengernya video game Wow Mengejutkan sekali Semua orang juga udah tau kok sekarang Apa? Gak gak mungkin aku pikir Udah pada banyak yang tau kok Nah udah amat lah Tapi Disini Tapi lu tau gak Dia bisa ngelakuin segalanya Hampir segalanya Ya Kecuali ngelakuin hal-hal yang ilegal ya Dan 2021 22 23 23 Aktivitas yang dia benci Gue punya semua listnya kok Semua di HP gue Mau liat gak? Gila ini Temen baik atau Stalker sebenernya Sebenernya apa sih yang terjadi ini? Gue kira ini Gak sehat deh Kayaknya gue gak butuh Soal itu ya Oh iya ya Bagus-bagus Rahasia juga kan ya Sorry deh Dan juga Ngapain lu bawa pom-pom ke acara Catur kayak gini? Eh Ayo kita keliling-keliling Ayo Dingleby Nah gitu dong Oke Kita Nuntun dia Ayo Sana pergi Ngikut aja dia Wait Keliatannya Gak asing Kayaknya gue pernah liat Muka dia deh Gue cuman ngeliat ke keringatnya Itu cowok doang sih Antara disini emang panas banget Atau Dia merasakan kekalahan Gak tau deh Kayaknya sih dia kalah deh Nengok Mampus Oh maaf 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 Pastinya panas ya disini ya Bukan karena Lu mau kalah atau apa gitu ya Udah 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 cukup cukup Kita lanjutin lagi Mulut bisa dijaga gak tuh bocah Yes Louis I believe in you You can do this You've always done this Eh tolong 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 kecilin suaranya Oh kekencengan ya Maaf ya Louis Yes Sampai nengok lu Ah Bunuh gue aja dah Nih liat kan Dia balik balik aja Gak lama kita bakal diusir dari sini He he Gue lapar loh ngomong ngomong Lu gimana Iya Ayo kita keluar dari sini dah Ayo kita menendangkan diri kita keluar dari sini Oh apa yang kita punya disini Poli Poli the best player from Manzanero Oh dari Manzanero dia Poli siapa Polikarbonat Itu yang warna kuning Oh yang ini Gue liatnya yang kanan Oh yang kuning ini nih yang jago nih Dia mengalahkan Louis 2 tahun lalu Gak nyangka dia bakalan balik Apa yang terjadi tahun lalu Gak paham dia gak muncul aja Mungkin dia sedang mencari jati dirinya Dia pasti bakalan menang sih disini Oh boy Percaya deh Kalo gue bilang gini Dia dan Louis Itu bener-bener jago kan ya Tapi Louis gak bakalan Mengecewakan kita semua Dan lu pikir Louis bakalan menang Lawan dia Sejujurnya Gue ragu sih Apa? Why would you say that? Are you doubting your best friend? Lu meragukan temen baik lu sendiri Bukan Bukan itu maksudku Ya ini udah jelas aja Skala sih Temen baikku itu gak cukup kuat Untuk ngelawan ini Hmm Adanya Sumpah sportifitas itu kan juga Karena ada suatu alasan kan Yah Lu pasti lapar banget ya Ayo kita keluar Oke kita keluar Kita bakalan makan apa nih? Kita malah ngedate sama yang lain Makanan sebelah situ Wih apa di? Gimana kalau es krim? Oh ini es krim Lucu juga ya Gerobaknya Kayaknya gue lagi pengen yang asin-asin dah Ih lucu juga Unik juga ya Gerobak es krim kayak gini Aslinya juga kayak gini lah Wah Ada dogi Apa nih? Jualan apa nih? Kalau fishball Oh fishball Apa? Basuh ikan ya? Ya boleh boleh Yuk Kita bermain Oh Ini malah kayak tahu bulat gue bilang Ini ngapain nih? Oh oke 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 Coba coba Wih dapet Wih dapet Yah Oh gitu kalau gagal Oke oke Ini gampang nih Sip Nah mantap Dapet dua Kita malah balap-balapan Ngambil fishball ya Gue pikir tahu bulat nih tadi Oke Ketiga Sip Ah Ih gagal Ini basuh ikannya digoreng ya Dua satu lagi Jangan buru-buru Sip Tiga Sampai empat Satu lagi Wih dapet Gue ambil paling ujung nih Kayak paling ujung gampang Oke Dapet Dapet Yes You win Lucu juga ada game-game kayak gini ya Gue berasa kayak lagi Defense di Future Fighter ya Oh my goodness Ini enak banget pak Ini di Keseimbangan antara Bumbu-bumbu terbaik Dan kesempurnaan Percikan dari Rasa asin tersebut Asik dah Reviewer banget loh Food vlogger banget nih Kalo aja ya Ada Cara untuk membuat Rasanya ini jauh lebih baik lagi Aha Aku punya ide pak Gimana kalo Aku rendam disini Di Saus yang enak ini Sekali lagi Oh Dia mau ini ya Nyelupin lagi One deep only Cuman boleh nyelupin sekali Please Enggak Enggak boleh Pretty please Enggak boleh Bocah Pretty pretty please Ditutup langsung Setidaknya Gue udah nyoba lah One deep already fine You should have Deep eat longer Apa ya Lo harus nyelupin Lebih lama Atau satu Colupannya cukup Lo seharusnya Nyelupin lebih lama sih Eh Lo bakal Bayarin makanan ini kan Apa Dan dari mana ya Asumsi itu berasal Kok aneh sih Cowok-cowok itu selalu Selalu melakukan sesuatu Dengan harapannya Gue bisa ngebantu mereka Ngelakuin sesuatu Untuk Louis Oh Jadi dia kayak ini ya Apa namanya Pelancar jalannya Hubungan dia Sama si Louis Oke 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 Yang mana gue gak pernah ngelakuinnya sih Ngomong-ngomong Easy peasy Because I'm not one of them I just like her as a friend Hmm Gue bukan salah satu dari mereka Atau Gue suka dia sebagai teman Gue suka dia sebagai teman aja Hmm Kata-kata itu lagi Udah berapa kali ya gue denger kata-kata itu Tapi Itu cuma Bisa berarti satu hal sih Lo tuh Sedang denial Oh enggak Bukan gue Gue cuma orang yang sangat ramah doang Hidup dengan Hidup yang biasa-biasa aja Hmm Gue mencium sesuatu Kayaknya Dia bisa-bisanya Ngundang seseorang yang bahkan Nggak deket ya That's what friendly people do A president got a Now her classmates Hmm Apa ya Satu atau tiga ya Tiga aja lah Well President tuh harus kenal sama teman sekelas ya Uh Gak secepet itu Gue pikir sih bukan ya Sesuatu yang aneh pasti terjadi disini Mungkin dia Dia suka sama lu Hmm Lucu loh Ada teman sekelas yang mustinya ada disini Terus ditambah lagi lu juga disini Iya gue tau Cuma bercanda kok Tapi ya dia Mulai bertingkah aneh sih belakangan ini Iya sih dia lebih Apa ya Aktif daripada biasanya ya Iya dia lebih sering Menggunakan waktunya untuk bersosialisasi Uh Biasanya tuh dia kerjaannya coba belajar mulu Dan dia tuh kayak lagi keluar dari cangkangnya Hah Dia tuh belajarnya gila banget ya Dengan saudara yang kayak dia punya Gue juga bakalan belajar keras sih Nah saudaranya emang kayak gimana Ya ini luar biasa sih kalo misalkan kami bisa jadi teman baik pada awalnya Tapi gue ngerasa sih kayaknya Bakalan memudar sih secepatnya Dan sebenernya itu hal yang bagus dong Bagus dari mana Maksud gue dia keluar dari cangkang ya kan Oh iya kalo itu bener Ngeliat dia banyak habisin waktu sama orang lain Itu sih emang agak aneh ya Tapi ya tetep aja aku bakalan seneng untuk dia Dan di saat yang bersamaan Gue ngerasa dia udah bukan orang yang sama lagi Lu tau kan beberapa berfikir kalo dia tuh penjilat para guru Jadi gue seneng sih kalo misalkan dia berubah Apa dia mau berubah kayak gue ya Hah lu cewek yang super ceria ini Oh jadi itu impresi awal lu Ya dengan pom-pom yang lu bawa itu Gue meragukan sih Coba-coba bilang lagi Ya maksud gue whatever pom-pom Yeah Alrighty whatever happens Gue pasti akan selalu berada di sisi dia Gue harus terus support dia Apapun itu keadaannya Itu dia semangat ya Ini ngomong-ngomong kelarnya kapan dah Udah Hampir aja itu bener-bener dikit lah gitu Strategi DM baru itu tiba-tiba muncul aja Gak tau entah dari mana Tapi syukurnya aku bisa melawannya sih Itu bukan tantangan yang sederhana Tapi aku bener-bener enjoy banget ngelawannya Selamat ya sis Kongres, kongres Thanks guys Tunggu-tunggu perubahan strategi Apakah dia melakukan sesuatu yang ilegal? Hah itu bukan strategi dong Itu curang namanya So Louis Pertandingan selanjutnya kapan? Hmm Aku gak yakin sih Apakah mereka masih boleh mengizinkan Orang-orang untuk nonton atau enggak Tapi ya kita lihat nanti aja Kenapa emang ya? Kau pengen datang lagi ya? Jadi Why not? I'll see Why not? Kenapa kacang? Ya sure, kalo misalkan ada waktu Why not? Luar biasa Aku akan kabarin secepatnya deh Ini tengah jadi nyamuk nih Jadi Kenapa kita gak ngerayain aja malam ini? Bentar-bentar Aku yang traktir deh Oh yeay To the pizzeria Gak masalah Mak mau ikut juga gak? Yalah, boleh Siapa yang gak mau Untuk makanan gratis Alright Apa yang kita tunggu lagi? Apa nih? Eh maaf-maaf, bentar-bentar DINGGAL I'm watching you Gue awasin lo ya Gila lagunya rock banget dah Emang gue ngalakuin apa? DINGGAL Sepertinya aku udah kehilangan temen baikku nih Yah, lo gak bercanda ya Waktu bilang dia tuh bener-bener sangat ramah orangnya Gak butuh waktu lama Dia tiba-tiba langsung ngomong hal buruk kayak gitu aja Ya aku tau Dia emang gampang banget deket sama orang-orang kan? Terlalu gampang Dan bikin sakit kepala sih Tapi maksudnya bukan gitu ya Apa tadi dia tuh teriak-teriak ya? Iya Maaf ya Pasti kamu malu deh Lo gak perlu ngomongin dah Jangan khawatir Aku juga pernah kayak gitu kok Di situasi seperti itu Dia emang gila Gak perlu diraguin lagi Tanpa rasa takut dan terus ceria Iya bener Bener-bener penuh ceria dah Dan mungkin karena itu kali ya Kami bisa berteman baik Apa yang aku gak bisa liat di diriku sendiri Aku bisa liat di diri dia Oh, itu dia datang Apa nih? Eh, temen-temen maaf ya Kenapa nih? Maaf banget Apa yang terjadi? Aku gak bisa pergi dengan kalian malam ini Widih Widih Kita berdua ya It's, it's Lah Kok tiba-tiba dipeluk? Tenang ya, tenang Ini akan baik-baik aja coffee ya Kasih tau nenek untuk tetep kuat ya Demi aku Maksudnya Iya, aku akan Dan Ya, dan dia juga Makasih ya Hah, ada apa sih? Gue ngelewatin apa? Gue pastiin selanjutnya sih bakalan bisa Sama kalian berdua Iya, aku tau Kamu bisa kok Oke deh, bye-bye si See you via Hey you Leave a single scratch on my bestie And I will kill you Lu macem-macem sama dia Abis loh sama gua Bye-bye Marky Wah, lu beruntung banget ya You lucky bastard Whatever, Dingle Goodbye Ternyata gua baru tau kalo Dingle itu bahasa kasar Sorry ya kalo gua mengucapkannya secara terang-terangan Eh, tadi dia bilang apa? Monkey bastard Oh iya iya, monkey bastard Hehehe Udah stop lah Coba kita duduk dulu ya Oke di berduaan nih So I was wondering Soal Sofia Ah bukan, bukan Maksud ke iya Oh dia ke rumah sakit Oh neneknya lagi dalam perawatan intensif Kenapa neneknya? Sesuatu pasti sedang terjadi Telah terjadi Oh maaf ya Ini tipe uniknya Unfortunate Dia telah menjadi korban Dari The Judgment Or apapun lah mereka bilangnya itu Apa ya? Korban apa? Apakah itu Harikan atau earthquake? Harikan? Oh earthquake Oh Gua gatau Cidera karena Puing-puing Bukan itu Ada salah satu kasus yang gak biasa Soal koma Gak pernah ngedenger sih soal itu Kenapa sih neneknya? Jadi ngomong-ngomong Apa kita udah siap untuk pergi ke pezaria? Asyik Atau mungkin kamu mau pergi ke tempat lain? Mana aja boleh kok Terserah Jangan ngasih aku respon kayak gitu dong Enggak beneran Aku gak apa-apa kok Aku bukan orang yang pemilih Kamu yakin? Hmm aku gak makan Eh kamu tau apa? Pizza enak kok Jadi Hmm Apa yang pengen kamu kasih tau? Oh iya Hampir aja aku lupa Eh ngomong-ngomong Kamu keberatan gak Kalau misalkan aku nambahin satu orang Untuk diajak traktiran ini? Nah siapa? Gapapa sih Siapa itu? Aku juga berencana untuk memberitahu Sofia tentang ini Kalau dia Gak jadi Meninggalkan kita Harusnya aku yang ngasih tau ini langsung ke dia Jadi Janji ke aku kamu gak bakalan ngasih tau dia ya Atau siapapun Loh I promise Aku janji Apa nih? Ini akan menjadi sangat mengejutkan Wih Apalagi ini datang dari aku Tapi Gua udah punya cowok What? Wah Gua pikir Lu cuma GR doang Mark Oh That's cool Siapakah cowok yang beruntung itu? Mike Dari Kelas lain Kamu tau dia kan? Mana mungkin gak tau Dia kan yang jadi Gitaris itu kan? Wuh Kamu juga follow band ya kan ya? Pastinya lah Oke awkward moment Style indie mereka sih benar-benar Tipe aku banget dah Jadi Gimana bisa? Kamu tau? Jadi kami berdua tuh udah bersama Selama beberapa bulan ya Apa sih? Istilahnya? Behind closed door? Aduh kenapa gua lupa dah? Backstreet bukan sih? Istilahnya? Gua lupa jadinya Dan aku udah coba Ngetest sana sini Dan Akhirnya aku coba untuk Membuat pilihanku yang rasional ini Oh luar biasa Dan aku gak pernah nyadar sih Betapa Tertutupnya aku sebelumnya Belajar sepanjang waktu Itu udah jadi Kebiasaan dalam hidupku Tapi tiba-tiba Dia muncul gitu aja Dan Ternyata ada manfaatnya ya Punya Seseorang yang sangat deket Dengan diri kamu Orang-orang yang benar-benar Tahu tentang kamu Jadi ya Inilah aku Mulai Sering keluar Berteman dengan orang-orang Dan Akhirnya Bisa melakukan Bekerjaan dengan lebih baik Oh jadi karena itu Apa? Enggak gak apa-apa Kamu Bisa Berubah menjadi lebih baik Aku tuh Dulu Nolak-nolakin tuh Kalo misalkan ada yang Berusaha untuk mendeketin Karena aku pikir itu gak ada gunanya Tapi ternyata aku salah Mungkin apa yang aku butuhkan adalah Seseorang yang bisa ngingetin kamu Kalo gak apa-apa untuk Santai sedikit Dan Mengizinkan orang-orang tuh untuk masuk Orang-orang yang bisa ngarahin kamu Ke jalan yang jauh lebih benar Luar biasa sekali Louis Tunggu-tunggu Kamu gak apa-apa kan ya Jadi nyamuk bentar Jangan salah Ini loh Jangan salah sangkal Aku cuman mau Bilang terima kasih Untuk Menyempetin kamu datang kemari Yah gak apa-apa kok Aku gak masalah sama sekali Dalam hati ini udah kebakar deh Oke tentang Hal yang Benar-benar aku mau ngasih tau ke kamu tuh Iya iya Kamu tau gak Kamu nangkep basah aku deh Dan Aku udah Mikirin ini Baik-baik Belakangan ini tuh Emang gak hujan ya Sejauh yang ku inget sih Enggak ya Iya Ini tuh Panas dan kering Dan musim hujan itu seharus terjadi Di sekitar Beberapa bulan selanjutnya lah Kamu tau kita bisa ngecek deh sekarang Untuk memastikan aja Oke oke Kenapa aku gak mikir sampai sana ya Oke kita bisa ngapain nih Kayaknya sih ngecek ini ya Today ya Yang hari ini Ini panas semua sih Tuh suhunya di atas 30 semua Ngomong-ngomong di Tempat gue juga Suhunya di atas 30 semua Bahkan sampai ke 38 Gila panas banget Ini last week juga Dua minggu lalu juga Tiga minggu lalu Hampir semua sih panas sih ya Gak ada hujan ya Oke kita back Jadi Ingatan aku gak salah sih Bener gak ada Gak sedikitpun Ada tetesan hujan Itu Aneh sih Minggu lalu itu hujan loh Di luar kamar aku Tapi Gak mungkin kan Vivid dream Teeny tiny rain cloud Vivid dream Mimpi yang mungkin terlalu jelas Ya mungkin karena itu kali ya Dan Rasanya tuh Sangat nyata buat kamu Nih kenapa nih berubah Coba kasih tau aku Apakah kamu pernah merasakan Dejavuinya sangat kuat Jadi Kenapa nih Tiba-tiba begini Sangat kuat sampai kamu tuh Yakin banget Kalo itu bener-bener kejadian Tapi sebenernya gak terjadi Gak pernah sih Mungkin ya Kalo misalkan Satu dua hal kecil sih Ya aku bakalan Lupain sih Kamu tau gak Aku ngobrol sama tiga orang lainnya Dan Kami tuh Merasakan hal yang sama Fals memories Ingatan palsu Konfabulasi Maksud kamu Konfabulasi itu apa tuh? Gak 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 mungkin Gak mungkin ini Bisa segini Umum ya Cuma bisa dirasakan sendiri Mungkin aja sih Ya kan Kebetulan yang gak biasa Ya mungkin sih Tapi ya Peluangnya itu kecil banget Kayaknya masih mending Kemungkinan kamu untuk menangin loterai dah Twice in a row malah Dibandingkan hal itu terjadi ya I badly need to know what Aku bener-bener pengen tau itu apa sebenernya Hey guys, what's up? Oh, itu kamu Dia dateng Dia dateng Apa tuh? Kue Selamat ya Jadi nyamuk dulu ya guys Bukan ini agak berlebihan ya Ini kan cuma quarter final doang Kemenangan adalah kemenangan Kan ini semua demi kamu Lidih Hehehe Maik Kita simpan aja ya Gombalan kamu itu secara pribadi Oke Anyway Ini kenalin Mark Teman kelasku dan juga temanku Jadi Salam kenal ya bud Salam kenal juga Hey, gue ada di Ini pertunjukan lu loh Bulan lalu Yeah Thanks but appreciate it Gada do it for the victims you know Harus ngelakuin ini demi para korban Kalo kamu gak keberatan, uangnya kemana sih? Kita donasikan semuanya ke ACF dan juga ke organisasi non profit yang mendukung permasalahan tersebut Wuh keren Dan Kami juga Merencanakan untuk melakukan Konser satu kali lagi Di akhir tahun Sebelum Akhir tahunnya Apalagi kan single kami yang baru kan juga mau keluar Oh iya aku juga liat tuh This is it kan ya? Oh Gue inget baco komen lu But ya This is it baby Jadi kita pergi aja yuk Oke let's go Ya jadi nyamuk Foto nya begitu banget lagi Eh kenapa gue merasa ini feel-feel coffee talk ya Oh apa nih? Tiba-tiba kita jalan Gak boleh sampai kelewatan pertemuan ini Kita mau jalan-jalan sama siapa nih? Ini apa ini? Dogi atau Ada curut? Ada kecowa lagi tuh di Rolling Door ya Gak ini dogi atau Musang ya Terus ada gembel di pinggir jalan Mirip banget sih ini Ada hamburger 24 jam Benedict Darkstore Terus Palatu Express Apa nih? Vera Padala Apa tuh? Oh Pound Shop Apa? Pegadaian Payback time Sama Banyak ya pegadaiannya Ini Alphamart ya Ini Alphamart ya Iya Alphah ya itu Logonya Alphah tuh Bener Alphamart loh Belanja puas harga pas Apa nih tulisan yang di dinding tuh Bawal Po Fitmi Dito Gue gak tau apa Mungkin Parkir di sini gratis kali Oh kita gak bisa masuk ke dalam Ya Buy one take one Ya iyalah Beli satu ya ambil satu Suka kocak deh Oh Eh ngomongin tuh baju biru Jadi tuh gue pake baju biru ini tuh Karena gue ngeliat si karakter ini kan pake baju biru ya Cuman dia ada garis kuningnya kan Nah gue pikir mirip Ya agak-agak mirip lah ya Cuman dia sweater ternyata On my way Lagi jalan nih Oh kita lagi jalan-jalan sama si Kathy Berdua aja nih Gue baru nyampe nih Oke oke tunggu ya Apa nih Siapa Siapa yang ngechat Hah Oh my god Gue gak tau dia siapa sih Tapi waktu itu kan dia ngepost ya Yah Ternyata ada impact di kemari ya Ngapain lu siar-siar Lu udah gila ya Lu gak sopan tau gak I press it by accident Sorry won't happen again Aku gak sengaja mencetnya Aduh Oh iya aku gak sengaja mencetnya Maaf maaf banget Salahku Waduh Apalagi nih Kenapa jadi banyak yang ngechatin kita So is it legit Cuman dibaca doang lagi Gak dibales Apa ini beneran Apa Rumor Rumor apa Louis dan Mike Kita ganti subjeknya Kan kita udah janji ya Untuk Gak boleh Ngomongin Oh jadi lu akhirnya pengen ngakuin Perasaan lu nih Udah bilang aja iya atau engga Lu pergi ke Pertandingan dia kemarin kan Iya Lu kan juga harusnya Dateng ya Tapi lu malah latihan Gak bisa Bibi is live dude Jadi iya atau engga Gak bisa Memastikan dan juga menolak Dan menyangkalnya sih God dammit Oh ya Selamat malem ya Mau ngapain lagi nih Udah santai aja masih banyak ikan di laut Kayak Kayak Alex Alex yang mana ya Gua lupa deh Gua ingetnya Angel dong Just kidding obviously Like Nevermind Bye Sweet dreams Lah kita ngomongin sweet dreams sama dia Alex yang mana sih Oh ini ini Alex Miranda Panjang umur Uh mampus 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 Kayak gua melakukan banyak kesalahan nih Oh Alex yang ini ya Cakep sih Eh siapa lu Nge-share-share foto gua Kayak gua kenal lu aja Serem banget dah Gak bisa bales lagi kita Aduh kayak gua Banyak melakukan kesalahan ya ini ya Ini gua salah nge-share ini Salah nge-share ini Dan ini berdampak loh Gua baru tau loh Gokil sih Yo Marky Ada apa Dingle B Ada apa Kalo kata Orang-orang kan gitu kan Tolong Berhenti pake ienya ya Oh Marky Lu udah denger rumor itu belum Aku benci sih Harus bilangin ini ke kamu Tapi ini beneran Iya gua tau kok Hah gimana Kan gua disitu kemaren Jadi nyamuk Oh Pasti sakit hati banget ya Kasian banget deh Marky He Ayo Kita bikin Govanmi Hehehe Kita harus mulai Nyiapin lu Nyari cewek Kayaknya gunanya Kayaknya gunanya Govanmi Bukan buat itu dah Ditambah Gua kan udah ngasih tau lu juga Gua cuma suka dia sebagai teman Oke That's all TTL bye TTL itu apa ya Gua gak ngerti sumpah Singkatan-singkatan bahasa Inggris Mudah-mudahan nenek kamu baik-baik aja ya Coba sembuh Oh makasih Udah Kelar Wih di datang juga si Cathy Hah Tiyama Apa yang lu pikirkan Mau tidur di kombini Mau tidur disini loh Tempat ini tuh bukan tempat yang nyaman untuk tidur tau gak Eh ngapain gua Orang gua tinggal nunggu Ini aja kelar Aku tuh berusaha keras untuk menjadi diriku yang paling otentik tau gak Jadi ya ini hasil Tadaa Oh iya iya Tapi beneran deh Apa yang kamu pikirkan sih Kamu bisa pake baju itu Oh ini Gak suka ya Bukan itu yang gua bilang Maksudku tuh Piyama tuh gak boleh keluar dari rumah Ayolah Mark Jangan biarin lifestyle payah lu kayak gitu terus dong Piyama ini kan sangat nyaman pakaiannya Aku coba pengen pake pakaian ini tuh setiap saat Ya seterahlah Mereka itu jelas-jelas simbol dari kebebasan dalam industri pakaian Mau tau dengan ini Aku ngerasa aku tuh Mau terbang menari dan bebas kesana kemari Wow Mantep juga ya Nih duduknya di samping deh Gak ada yang bisa bikin kamu seneng ya Ya beberapa hal bisa sih Kayak Nolak untuk mencuci pakaian lu selama beberapa hari Hanya karena Lu nabrak gebetan lu Lu berani-berani ya Oke that's it Oke gua keluar dari sini Kamu tau kan kalo misalkan percakapan ini gak bakalan asik Tanpa aku ngeledekin kamu Hmm Tapi itu aja Yang bakalan kamu dapetin untuk hari ini Hmm gak adil Gak ada yang bisa aku ledekin ke kamu Karena kamu Sangat menarik Uh kenapa Makasih loh Hmm pasti ada sesuatu sih Ngomong-ngomong apa yang pengen kamu omongin Pertama-tama soal rumor itu Apa beneran Calon istri mas depanku udah diambil Hmm Rumor itu bener-bener menyebar seperti Kobaran api ya Iyalah Ini kan Gebetannya orang-orang ya Bisa dapet pacar gitu Siapa coba Tiba-tiba yang bisa jadi pacarnya dia Iu Aku kecewa sih sama selera cowok kamu tuh kayak gitu Kenapa dia Louis kenapa Mimpinya udah kelar Jadi apa yang dia kasih tau ke kamu Nothing That she's in love with me Apa ya Yang tiga ini ngeledek kan Kalo dia jatuh cinta sama gua Dan ingin Berlayar bersama Di Saat matahari tenggelam Huh Shut up Jadi karena Louis udah gak bisa Itu artinya Kamu udah gak punya gebetan lagi kan ya Oh Apa lu Apa kamu Kecuali JG Fuck you Eh soal Bocoran Siswa baru yang mau pindah udah keluar loh Oh iya kamu bener Nama-namanya juga udah ada lagi Dan juga berarti gebetan baru dong You thinking I'm thinking Kau memikirkan apa yang kupikirkan Roger Stalker mode activated Let's see Perhatian untuk para guru Untuk menginfokan bahwa Ada dua murid pindahan Bla 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 Gak penting Nine pearl Itu bakalan kedatangan satu murid baru Eh itu kelas kita Hah cuma satu Eh ampun Dan namanya adalah Cat Corpus Cat Corpus Siapa tuh Uh cewek Dan dari namanya aja Kayaknya udah cantik nih Oke lanjut lanjut Dimana selanjutnya Kalau kelas Nine Sapir Itu bakalan kedatangan satu murid baru juga Dan namanya adalah Nicole Nicole siapa Nicole G. Laksamana Laksamana Nah ini kan lumayan nih Pas di zoom Dia gak terlalu pecah kan pixelnya Oke nih impressive Louis bener Gossipnya udah makin kencang sekarang ini Mark Kenapa dia Mark Ini mereka lagi rangkulan ya Eh tadi gua gak baca Apaan ya Lah lu tiba-tiba Ngilang kayak gitu aja Jangan kayak gitu lagi lah Ada apa sama kamu Enggak gak apa-apa Ini cuman Nama-namanya tuh gak asing dah For some reason Heh serah lah Nice joke Biar ku tebak Kamu bakalan menakuti ku lagi kan Tentang bagaimana Perempuan-perempuan ini Kiat Gua gak tau kiat ini siapa Selama perang dunia pertama Ku udah muak sama semua itu Tolong lah yang lebih baru lagi Enggak gak bukan itu Udah lah bodo amat lupain aja Ngomong-ngomong itu gua gak tau deh Ini dialog boxnya ini Tengah-tengahnya tuh kayak ada Garis bolong nih Agak mengganggu sih kenapa gak Mepet aja gitu loh Dari awal sebenernya gua udah Ada notice cuman Makin lama makin ngeganggu juga ya Aku bakalan pulang ke rumah sih Kalo kamu gitu lagi Iya iya setuju Yuk kita balik lagi ke stalking mode-nya Oke siap detektif Kita lihat si Kate ini ngapain Gak ada hasil ya Gak ada Kalo Kathy Mungkin nama internetnya Kathy kali ya Gimana kalo Katherine Oke oke coba coba Niat deh mereka ya Aku nyerah Gak ada harapan lagi Aku udah coba semua nama deh Tau lah bodo amat Temen kelas baru kita tuh pasti Bener-bener introvert dah Atau bahkan gak Gak tau teknologi Di jaman kayak gini Ya kan kita juga bakalan ketemu sama dia Cepatnya Iya sih Jadi ya percuma juga ya Nyapain-nyapain diri kayak gini Nah kamu tau kan kita masih punya satu orang lagi Oh iya Yuk kita coba ya Ini orang terakhir Siapa namanya tadi? Nicole jelak sama anak Oh Mark Kok bisa inget dengan cepat kayak gitu ya I fell for 3 trial There there One Nicole jelak sama anak Coming right up Ini maksudnya lasanya ya Nah ini ketemu Oh Oh dia seumuran Dan Kayaknya aku suka sama dia deh Oh tiba-tiba kayak gitu aja loh What? Oh iya sih cakep sih Ya kan lucu kan dia Oh ini juga cute Ini dimana ya? Dan kenapa tiba-tiba goyang-goyang gini ya? Siapa tuh? Mungkin dia bakalan jadi The next Louis Hah? Kamu ngomong apa? Mark? Kenapa rasanya Aku udah kenal mereka ya? Aku udah kenal dia Untuk waktu yang sangat lama Apakah bisa Apakah ini mungkin Yang Louis Katakan waktu itu ya? Oke cukup Aku keluar dari sini Ah jangan 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 Lo cuman Apa? Dia mati waktu perang besar Terus dibangkitkan oleh Kultus satanis It just Ya 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 dia cakep kok Mungkin bisa jadi salah satu dari Istri masa depan lo Kamu tau gak sih Tadi Kamu mandangin dia Kayak freak aja Mungkin dia bisa jadi punya kamu Enggak gak serius Kalau dia tuh sepintar Louis Ya silahkan Dapetin aja dia Beneran Heyeh Jatuh ke dasar Dan disinilah aku akan bangkit kembali Wih Wih dih Dah telepon Aduh ini mama Aku harus terima Nah ini bagus nih Hei mam Apa? Enggak 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 please jangan-jangan Bab mam Ah Aku datang Aku datang Ya iya aku akan Aku akan Tolong kasih aku waktu beberapa menit lah Iya Ya terserah lah Bye Ada apa? Ya kamu tau lah Mams being mams Kayak aku baru aja nyampe sini kan Sekarang udah suruh pulang Well Ya kalo mau bilang sih ini udah mulai agak malem sih Iya sih Iya sih Mau beruntung ya Mamah kamu gak ada di rumah Tapi mamah kamu Dia pasti khawatir Ya kan? Aku gak peduli Terol Lagi pulang Aku lagi di rumah Wih dih Eh tunggu Kamu denger itu? Apa? Wih Hujan Itu half dia Wah hujan akhirnya Dia seneng banget gue denger suara hujan kayak Wuh Kenapa? Kau baru lahir kemaren Ini udah lama kan gak hujan Iya sih Dan sekarang lebat banget nih Kayak Berusaha Menjangkau Kita Lah Itu payung itu ya? Payung semangka ya? Eh kamu bakalan demam loh Makasih Makasih Oke Speak up Bukannya kamu udah mandi ya hari ini ya? Iya udah Tapi air di rumah bau Aku udah muak sama semua itu Kamu tuh Agak aneh ya hari ini Apasih Apa sih Sebenernya yang terjadi? Aku bisa bilang yang sama ke kamu tau gak? Hmm.. Terus kenapa kamu keliatan kayak terkesan banget sama ini semua? Damn it Mark Kamu udah lupa Aku kan udah bilang ke kamu Aku tuh Blue Vioville Apa tuh Blue Vioville? Blue Vioville itu Orang yang menemukan kenyamanan dan kedamaian di tengah hujan Hmm.. Apakah gua termasuk juga? Soalnya gua kalo ada hujan gua pasti keluar sih Untuk nikmatin aja gitu Duduk di teras Nikmatin wanginya Nikmatin suaranya Dan kayaknya tuh tenang banget Apalagi lingkungan gua kan sepi ya Jadi happy aja gitu dengernya Blue Vioville Blue Vio what? Apa? Blue Vio apa tadi? Itu di akhirin sama Vio Tebak coba Hmm.. Kamu suka Kamu suka Jadi basah Getting wet Oh maaf Kedengerannya aneh ya jadinya Enggak bodoh Aku suka hujan Terus Dan kalo gitu aku lupa sih Hei coba deh Coba keluarin tangan kamu Ya kayak gini Dan Kamu ngerasain gak? Enggak soalnya gak hujan Iya.. Ini hujan Tetesan air hujannya itu loh Kamu rasain dia mengalir Di pergelangan tangan kamu Dengan damai Hah? Dan? Kamu gak bakalan pernah ngerti ya Apa yang Blue Vioville itu rasakan Atau sukai tentang hal ini Sejak kapan kamu suka Hal-hal aneh kayak gini? Eh bentar Tunggu Bentar Kan yang suka hujan itu kan yang cewek Di awal kan ya Di awal banget itu kan Maksudnya dia hilang nanti Gimana sih? Bingung kok Pernah gak kamu mikir? Bagaimana Kalo kupu-kupu itu terbang di bawah hujan Mereka 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 gak Terbang kan? Betul Mereka tuh gak kuat ngelawan Kekuatan luar biasa kayak gini Mereka akan Bersembunyi Dimanapun mereka bisa Dan gimana kalo misalkan mereka gak ketemu tempat untuk bersembunyi? Mereka Mereka akan sobek-sobek Abis-abisan Atau bahkan mati Hmm Kasian ya Aku tau nih kamu pasti merhatiin pelajarannya bu Alma kan ya Haha Bela juga was the shit man Jadi Haruskah kita pulang ke rumah sekarang? Harus belajar nih buat ujian besok Atau gak? Mbohong Harus belajar buat besok ujian Maksudku Mbohong Harus tidur seharian Hahaha Atau boy Aku baru inget Dimana sih Redal ya? Apa dia bakalan dateng? Enggak kayaknya Hah dia lupa ya sama catetannya Enggak Karena ujian dia gak bakalan diijin dan keluar lah Hmm Dia melewatkan ini lagi Ampun Aku harap dia ada disini loh Terus kita bakalan dorong-dorongan Keluar dari Payung ini Dan mukanya si Redal bakalan Jatoh di kubangan di bawah Eh ngomong kubangan gue baru liat tuh Efek airnya bagus banget dah Untuk game kayak gini ya Bagus ya? Kan ini 2D kan? Efek 3D nya tuh berasa banget Bagus jadinya Dan Aku berani taruhan sih Kamu bakalan basah kuyuk Enggak enggak Bakalan kamu yang Kepleset Karena aku dorong Ya meskipun aku gak Merekomendasikan sih Kamu menggunakan pajama untuk itu Hei ya Kalau lu Kabur dari aku ya Aku gak akan pernah bisa Maafin kamu Mau paham gak? Ya atas nama Redal juga ya Copy Princess Dia seneng banget ya persahabatan mereka ya Happy banget gitu Apa nih? Apalagi ini Apakah ini cuma ada di pikiran dia doang? Apakah sebenernya si cewek ini udah hilang? Oke Demonya udah kelar untuk game until then Akhirnya gue bisa menamatkan demonya Yang mana kalau misalkan kalian sadar ya Sebenernya gue udah mainin game ini sampai Gak sampai habis sih Pokoknya masih awal-awal Terus gue agak ngedrop sebenernya gara-gara Game ini terlalu banyak chattingan ya Karena Entah kenapa gue tuh Anaknya males banget chatting sebenernya Jadi untuk Di kehidupan nyata gue aja udah males Megang HP Terus di dunia game Gue harus megang HP juga Untuk chatting-chattingan jadi agak males gitu loh Meskipun gue suka sama gimmicknya Untuk ngetik-ketik gitu Tapi ya untuk gue suka sama chatting itu Ya emang udah susah Jadi gue sempet ngedown untuk mainin game ini gitu Tapi yaudah Untungnya sih udah tamat Makanya tuh di beberapa bagian gue agak males Untuk terjemahin atau gak ngebaca banyak hal ya Soalnya ya itu dia Emang udah kebiasaan gue Agak males gitu loh Tapi overall game ini sih fun banget sih Dan ceritanya itu juga cukup bikin gue penasaran sih Sebenernya apa yang terjadi ini Apa hubungannya cerita di bagian awal itu Di pembukaan Dengan si cewek yang suka sama hujan ini Apa tuh? Blue Veoville Lupa gue namanya Soalnya kan di cerita pembuka itu dia bilang Kalau misalkan Si karakternya itu kan seneng ada hujan Karena berarti itu tanda-tandanya Ada dia disana kan Nah ini juga Si karakter Cathy ini kan dia juga suka hujan kan Apakah itu ada hubungannya? Apakah Cathy ini akan hilang di game-nya nanti? Soalnya dia juga ada bilang Awas dulu ya kalo berani sampe ninggalin gue Gitu-gitu kan ya Tapi gue penasaran banget sama ceritanya Ini mau ngarahnya sebenarnya kemana Soalnya di beberapa kesempatan kan kita kayak ngeliat Ada power gitu kan yang muncul ya Sebenernya tuh tadi ya gue pikir Si Louis yang ngeluarin power tersebut Ternyata enggak Itu kayak apa ya Tanda-tanda kalo kita tuh ingin mengingat sesuatu gitu Atau mengalami deja vu mungkin Jadi kayak gambarnya tuh berubah Jadi warna kayak 3D gitu Keluar biru merahnya gitu loh Yang gue gak tau ini arahnya nanti gimana Dan di cerita disini aja kita udah dikasih Hal yang cukup mengejutkan ya Ternyata kita udah dibikin GR dari awal Tahunya Ya mudah-mudahan sih nanti kebelakangnya juga bakalan Mengejutkan banget ya Terus semakin dimainin Menurut gue tuh game ini Semakin gak terlalu mirip sama Space for the Unbound sih Cuman emang vibe-nya sama apa ya Colornya mungkin ya Mirip-mirip sama Space for the Unbound Tapi pas dimainin enggak sih Beda lah cukup beda Dan mudah-mudahan sih emang bisa menawarkan hal yang berbeda ya Tapi yang mungkin gue harapkan di game ini tuh adalah puzzle-nya kali ya Soalnya di demo ini gue kayak gak merasakan ada puzzle sama sekali Jadi lebih banyak kita kayak point and click Terus ada game yang itu kan main-main Nusukin Fizzball itu loh Yang mana itu ngingetin gue sama game Waktu di Future Fighter versi defense-nya ya kalo gak salah ya Ya itu sedikit mengingatkan doang itu Ya game-nya sih sangat sedikit ya Kayaknya sih ini game lebih ke point and click sih Side-scrolling point and click visual novel Soalnya sampai detik ini pun gak ada puzzle sama sekali Padahal itu yang gue harapkan dari game ini Mudah-mudahan sih ceritanya gak membosankan Ya itu sih tadi sedikit impresi awal gue Gue tiba-tiba langsung masih impresi awal aja belum gue omongin Kalo dari grafis sih gue gak ada masalah ya Sebenernya gue suka-suka aja kalo pixelate kayak gini Cuman di beberapa adegan yang close up itu Entah kenapa pixelate-nya beat-nya itu terlalu kecil Makanya pas ditonton itu jadi kayak kurang nyaman gitu Padahal di beberapa scene lainnya Itu pas close up Dia gambarnya berubah, beat-nya berubah Jauh lebih nyaman untuk dilihat Entahlah karena masih demo kali ya Mungkin mereka masih belum meratiin hal tersebut Kalo hal itu tuh mengganggu mata Sama halnya dengan font yang dipake untuk dialognya Itu juga mengganggu mata gue banget Kenapa dia gak pake font yang pixelated juga gitu loh Soalnya font kayak gitu bikin males jadi bacanya Atau gak samain aja fontnya kayak di text kali ya Text HP Terus kalo musik-musiknya sih gue oke-oke aja Cuman di beberapa kesempatan juga Yang pengulangannya itu kedengeran Jadi kepotongnya itu kedenger gitu Tapi ya musik-musiknya scoringnya itu enak-enak sih Dia ada yang pake gitar, ada yang pake piano Enak-enak semua gue temen Dan juga gameplay yaudahlah Gue belum tau nanti final resultnya kayak gimana Kita tungguin aja untuk gameplaynya Cerita di awal ini menarik Karena gue gak tau apakah ini akan dibawa ke hal-hal yang berhubungan sama magic Atau fantasy Atau ini berhubungan sama mental illness Gue juga belum tau Soalnya dua kemungkinan itu masih bisa sih Ya gue rasa sih karena kesuksesan dari Space for the Unbound ya Mungkin di negara-negara lain di Southeast Asia lainnya Bakalan tertarik karena udah menemukan formula yang Kiranya bisa mengena kebanyak orang gitu Apalagi disini kan latarnya itu tahun 2014 Mungkin bakalan lebih relate lagi sama anak-anak jaman sekarang Karena itu jaman sekolahnya aja mereka Rata-rata kelahiran tahun 97 sampai 99 Yang mana usia sekarang Usia anak-anak yang kelahiran itu Lagi produktifnya di jaman sekarang Makanya relate banget sih mungkin Itu bakalan bisa Meningkatkan penjualan game ini sih kayaknya Ya itu karena satu hal sih formula Nostalgianya itu Gue agak kaget sih tadi tiba-tiba Ketemu ayam warna-warni disitu Dan ya gue baru sadar sih kalo misalkan Kehidupan di Southeast Asia mungkin ya Ini bisa gue bilang sama semuanya Antara Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam Mungkin Singapura beda sendiri kali ya Ya pokoknya mereka kayak kehidupannya sama-sama aja gitu Apa yang kita alami di Indonesia Kayaknya mereka juga hampir sama lah kira-kira Mungkin karena itu Bakalan tetep bisa relate sih sama orang-orang Indonesia juga Untuk mainin game ini Ya itu aja kali ya untuk Impreza awal gue di game Until Then Kita bakalan tunggu kira-kira kapan mereka release-nya Soalnya kalo dari yang gue baca ya Mereka belum menentuin tanggal pastinya itu kapan release-nya Dan gue ada dapetin ini Press release dari Until Then Gue coba bacain ya satu persatu lah Kira-kira untuk gameplaynya itu Playtime-nya sekitar 15 jam katanya Mungkin bisa lebih dari 15 jam Yang mana itu berarti Jauh lebih banyak dibanding A Space For The Women Udah dah, stop, jangan banding-bandingin lagi Terus juga game ini Bakalan dirilis dalam Banyak bahasa Cuman Memang gak ada bahasa Indonesia kayaknya Atau mungkin nanti Kedepannya bakalan ada Atau gak Ya kita lihat aja Tunggu aja Tapi untuk sementara ya Belom ada bahasa Indonesia Dan, oh iya Tadinya tuh gue pikir game ini tuh dibuat dengan Engine-nya itu Unity Tapi ternyata dia menggunakan Godot Engine 4.1 Yang gue juga baru denger di game ini sih Sejujurnya Sebelumnya kayaknya gue gak pernah mainin game dengan Godot Engine ini Atau mungkin gue gak tau Soalnya gue baru denger sekarang sih Terus, disini tuh ada pertanyaan What games inspire the making of Until Then? Jadi game-game apa yang menginspirasi untuk terbuatnya game ini Game Until Then ini Mereka bilang tuh disini Mereka terinspirasi dari Doki Doki Literature Club Night in the Woods Ocean Free The Last Night Dan juga ada beberapa pengaruh Dari film-film dan juga anime-anime Emang kerasa banget sih vibes anime-nya disini menurut gue Dan game ini tuh udah di-develop sekitar 3 tahun Yang mana kalo gak salah sih Tahap-tahap Space for the Unbound itu udah mulai ke tahap final 3 tahun lalu ya Atau.. Mana gue lupa sih sebenernya Ya pokoknya ini udah di-developnya lama Dan.. Karena gue ngebayangin ya ini game ter-influence sama Space for the Unbound yang mana Ternyata enggak Ya ini.. Jadi hal yang menarik sih Karena mereka mungkin aja bisa Dapet ide yang serupa gitu loh Untuk kebikin game ini Dan ya ini game dibuat dari Tim yang berisikan 10 orang Yang mana basisnya itu di Filipina Dan juga ada pertanyaan nih Apakah akan ada multiple ending? Katanya iya Tapi bukan kayak yang orang-orang bakalan harapkan Wah ini bikin menarik ini Multiple ending tapi bukan sesuatu yang kita harapkan Apa itu sebenernya? Dan di pertanyaan terakhir itu Apakah akan ada beberapa mini-games yang ada di dalam game ini? Dan katanya ada beberapa mini-gamesnya Ya mini-gamesnya kayak beli tiket kereta Nembak-nembakin balon Terus main piano katanya Berarti ini udah di-confirm ya Kalau main piano nanti ada QTE-nya kayaknya disini Eh itu aja kali ya Sedikit informasi gue tentang game Until Then ini Dan juga permainan gue di demo Until Then ini Kita tunggu aja sampai nanti rilis yang mana gue belum tahu Tanggalnya kapan Pokoknya thank you banget yang udah nontonin Gue mainin game ini dari awal sampai akhir Versi demo-nya doang Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terus juga follow akun sosmed gue Gue Zeno Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax